Di atas sembilan langit, ribuan sinar cahaya bersinar. Api yang berkobar memenuhi langit, dan naga api bergolak. Tornado melolong, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Puluhan ribu pedang menyapu langit. Bahkan ada amukan ombak yang menyerupai binatang buas. Setiap energi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah langit akan hancur. Dan di tengah-tengah energi ini adalah seorang pria yang berdiri tegak dan tegak seperti Fiendot. Dia memiliki sosok yang kuat dan ekspresi dingin. Senyuman dingin terlihat di bibirnya. Rambut hitam panjangnya menari tertiup angin. Dia mengenakan baju besi gelap dan jubah hitam berkibar di belakangnya. Pria itu tertawa ke arah langit. Hahaha, bagus, sangat bagus. Suaranya bergemuruh dan bergema di langit. Kaisar cahaya ekstrim Ji Ye Hao. Kaisar Inferno yang mengamuk, Wan Gu Kiu. Kaisar Angin Kekaisaran Ming Yang. Kaisar Dewa Petir Ao Lai Xing. Kaisar Pedang Yue Xiao. Kaisar Air Bunga Matahari Gu Fei Yue. Satu demi satu nama keluar dari mulut pria itu. Jika ada yang mendengarnya, mereka pasti akan sangat terkejut. Pemilik nama-nama ini semuanya adalah eksistensi puncak di benua Tianheng. Dengan satu pikiran, mereka dapat mengendalikan hidup dan mati miliaran orang. Kalian semua benar-benar licik, licik, dan penuh perhitungan. Pria itu terus tertawa dingin. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin saat dia berkata dengan marah, Jika Yu Ming tidak mati hari ini, aku pasti akan membuat kalian semua jatuh ke api penyucian Yu Mingku dan menderita kesakitan karena digigit oleh ribuan hantu selamanya. Suaranya yang menggelegar bergema di langit untuk waktu yang lama. Huff, cukup omong kosong. Serahkan sumber segala makhluk hidup dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Sambil mendengus, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sumber segala makhluk hidup dikabarkan mengandung rahasia menjadi dewa. Tiga bulan lalu, ia lahir di tanah manku yang sunyi. Dikabarkan bahwa barang ini akhirnya jatuh ke tangan Kaisar Jeyu, Yu Ming. Yu Ming mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, sebuah gunung yang mengjulang tinggi muncul di langit di atasnya dan menekannya. Kaisar Gunung Duan Sinyu. Membunuh. 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 Raungan dingin datang dari segala arah. Semua energi yang cukup untuk menghancurkan dunia mengamuk saat ini dan menyerang Yu Ming. Dalam sekejap, langit hancur, langit dan bumi berguncang, dan ruang angkasa terdistorsi. Mengaum. Di Blue Moon City, terik matahari menggantung tinggi di langit. Sebuah kereta kuda melaju di jalanan, menyebabkan bumi bergetar. Pejalan kaki buru-buru menyingkir sambil berteriak dan mengumpat. Namun ketika mereka melihat ukiran di kereta kuda tersebut, ekspresi mereka berubah dan mereka terdiam. Minggir. Minggir. Jika kamu tidak menyingkir, kamu layak mati. Kusir di depan gerbong mengayunkan cambuknya sambil meraung. Melihat sikapnya yang arogan dan tidak terkendali, seolah-olah nyawa rakyat jelata di depannya tidak ada artinya di matanya. Itu benar, dibandingkan dengan tuan terhormat di dalam kereta, nyawa mereka bukanlah apa-apa. Jika mereka menunda waktu tuan dan menunda hal-hal penting, mereka, rakyat jelata, tidak akan mampu menebusnya bahkan jika mereka kehilangan akal sepuluh kali. Enyahlah. Minggir. Saat kereta melaju, gelombang demi gelombang pejalan kaki menghindar dengan panik. Di antara mereka, sepasang adik-adik yang mengenakan pakaian berbahan katun kasar juga berada di tengah keramaian. Saudaraku, ada apa? Keretanya ada di sini. Ayo lari. Gadis kecil itu tampaknya baru berusia enam atau tujuh tahun. Wajahnya yang belum dewasa dipenuhi kecemasan. Dengan nada terisak, dia terus menggoyangkan lengan anak laki-laki berumur empat belas atau lima belas tahun di sampingnya. Tapi anak laki-laki itu sepertinya kerasukan. Dia berdiri di sana tak bergerak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pejalan kaki yang semula ramai berpencar, dan jalanan yang ramai tiba-tiba melebar. Hanya saudara laki-laki dan perempuan yang tersisa sendirian. Enyahlah. Kalian berdua bajingan kecil, minggirlah. Sang kusir meraung. Melihat kereta kuda itu semakin mendekat ke arah kakak beradik itu, sang kusir sepertinya tak ingin kereta kuda itu berhenti. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatan cambuknya mencambuk kuda hitam itu. Saat ini, banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Banyak orang yang tidak ingin melihat adegan berdarah yang akan terjadi, sehingga mereka menutup mata dengan tangan. Saudara laki-laki, saudara laki-laki, jangan, saudaraku. Gadis kecil itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menangis dan tanpa sadar memeluk anak laki-laki itu, membenamkan wajahnya ke dada anak laki-laki itu. Kuda hitam dan kakak beradik itu akan bertabrakan. Ekspresi sang kusir bahkan lebih garang. Mengaum. Pada saat ini, anak laki-laki yang awalnya linglung tiba-tiba meraung. Pekikan. Dengan raungan tersebut, kuda hitam yang hendak bertabrakan dengan kakak beradik itu tiba-tiba meringkik. Ia berdiri dan menggulung kuku depannya. Kemudian, ia menginjak dengan keras, menghentikan momentumnya dengan paksa. Saat ini, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari kakak dan adiknya. Orang-orang di kedua sisi jalan melihat situasi berbahaya ini. Hati banyak orang berdebar-debar. Ini, aku. Aku telah terlahir kembali. Ekspresi bingung anak laki-laki yang awalnya linglung itu menghilang. Kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tertawa keras di dalam hatinya. Hahaha, ini aku. Kaisar Jeyu. Saya sudah kembali. Kaisar bela diri sampah itu mendampakkan sumber segala makhluk hidup yang saya peroleh dari tanah manku yang sunyi. Mereka bergandengan tangan dan membentuk formasi pembunuhan yang mengejutkan untuk membunuh saya. Jiwa saya seharusnya tersebar dan tersebar. Saya tidak menyangka itu aku akan bereinkarnasi. Fragmen kenangan mengalir ke dalam pikiran anak laki-laki itu dan tumpang tindih dengan ingatan aslinya. Dalam kehidupan ini, namanya adalah Si Feng, dan dia berumur 15 tahun. Si Feng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk punggung gadis di pelukannya. Saat ini, gadis itu seperti rusai yang ketakutan. Dia memeluknya erat dan membenamkan wajahnya jauh di dadanya. Dia dapat dengan jelas merasakan tubuh halusnya sedikit gemetar. Rupanya dia masih sok. Gadis ini adalah satu-satunya saudara perempuannya dalam hidup ini. Namanya Si Ling, dan dia berumur 7 tahun. Ling Er, jangan takut. Dengan kakakmu di sini, tidak ada yang berani mengganggumu di masa depan. Si Feng berkata dengan lembut di telinga Si Ling. Tiba-tiba, wajahnya menjadi dingin dan cahaya terang muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya. Bajingan, pergilah ke neraka. Sang kusir sudah duduk di punggung kudanya. Dia mengayunkan cambuk panjangnya dengan keras ke arah Si Feng dan saudara perempuannya. Cambuk panjang itu jatuh dengan cepat, dan udara berderak karena dentuman sonic. Jika mendarat di daging seseorang, pasti akan merobek kulit dan dagingnya. Kamu mendekati kematian. Si Feng mendengus marah. Dia menggendong Si Ling dan menginjakan kaki kanannya ke tanah. Keduanya melompat mundur setengah meter dan menghindari cambuk. Namun, setelah mendarat di tanah, tubuh Si Feng masih bergerak mundur. Dia tidak berhenti sampai dia berada satu meter jauhnya. Setelah mengamati tubuhnya saat ini dengan cermat, Si Feng merasa tidak berdaya. Dia menghela nafas dalam hati dan berkata, tubuh ini terlalu lemah. Dalam kehidupan sebelumnya, badan dunia bawah Jeyu Kaisar Jeyu Kebal. Ketika dia menginjaknya, bumi akan berguncang dan gunung-gunung akan runtuh. Bagaimana tubuhnya saat ini, yang belum pernah berlatih seni bela diri apapun, dapat dibandingkan dengannya? Ah, 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 beraninya kalian berdua bajingan, beraninya kamu menghindar. Sang kusir menjadi marah ketika dia melihat cambuk itu tidak mendarat di daging mereka. Huh, tiba-tiba, dengusan tidak senang terdengar dari gerbong. Tirai dibuka, dan seorang pemuda berjubah putih keluar. Dalam sekejap, kedua sisi jalan menjadi gempar. Lihat, lihat, jubah ini, dan lencana di bahu kanannya, itu. Itu sebenarnya adalah pemurni misterius, pemurni misterius tingkat dua. Ini benar-benar, pemurni misterius yang hebat. Keluarga adil sebenarnya mengundang pemurni misterius tingkat dua. Astaga, itu benar-benar dia. Pemurni misterius, ahli alkimia dan alat pemurnian, adalah eksistensi tertinggi di benua Tianheng. Benua Tianheng adalah dunia yang menjunjung seni bela diri. Yang kuat dihormati, dan ada banyak seniman bela diri. Namun, alat magis dan ramuan yang digunakan oleh seniman bela diri semuanya disempurnakan oleh pemurni misterius. Orang bisa membayangkan status mulia dan luar biasa dari seorang pemurni misterius. Untuk menjadi seorang pemurni misterius dan mempelajari jalur pemurnian misterius, seseorang tidak hanya harus memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa, seseorang juga harus memiliki kekuatan jiwa dan kepekaan jiwa yang melampaui orang biasa. Secara umum, ini adalah ambang batas yang sangat tinggi sehingga orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Di Blue Moon City, tempat tinggal Sifeng, ada beberapa penyuling misterius, tetapi level tertinggi hanya level satu. Selain itu, mereka diperlakukan seperti leluhur oleh kekuatan besar, dengan rendah hati memohon kepada mereka untuk menyempurnakan alat magis dan ramuan. Sekarang, salah satu dari empat kekuatan utama di kota Blue Moon, keluarga Adil, sebenarnya memundang pemurni misterius tingkat dua, menyebabkan keributan di kota. Ah! Kusir yang marah itu tiba-tiba mendengar dengusan dingin dari belakangnya, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia buru-buru turun dari kudanya, menundukkan kepalanya, dan dengan hormat berdiri di bawah pria itu, sambil berseru, Tuan Mingan. Wajah pemurni misterius Mingan muram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan dingin berteriak, Kamu budak anjing, apa yang terjadi? Anda bahkan tidak bisa mengemudikan kereta dengan benar, buka mata anjing Anda lebar-lebar dan lihat. Saat Mingan berbicara, dia mengulurkan tangannya yang ramping, putih, dan feminin. Ketika kusir melihatnya, tiba-tiba pupil matanya berkontraksi, dan dia buru-buru berlutut di tanah, gemetar ketakutan, Maafkan aku, Tuhan, maafkan aku, aku pantas mati, aku pantas mati. Retakan kecil muncul di kuku kelingking kanan Mingan. Hah! Mingan dengan dingin mendengus, saat kita sampai di keluarga adil, aku akan meminta leluhurmu untuk mengulitimu hidup-hidup. Ah! Tidak, Tuhan! Mohon maafkan saya, mohon maafkan saya! Sang kusir memohon sambil berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Ah! Bercak darah besar sudah muncul di dahinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat kepalanya, dan menunjuk ke depan kereta, Tuhan, ini semua karena dua bajingan ini. Mereka buta dan menghalangi jalanmu. Kereta tiba-tiba berhenti lagi. Adik, cepat lari! Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa membuatmu tersinggung. Seorang pria parubaya melihat bahwa situasinya tidak tepat, dan buru-buru mengingatkan si Feng. Begitu dia selesai berbicara, dia ditarik kembali oleh temannya, yang berbisik, Hei, kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Kamu tidak ingin hidup lagi kan? Kamu berani ikut campur dalam hal semacam ini? Hal, berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawa seluruh keluargamu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan tentang status orang-orang ini, dan memikirkan tentang orang tua, istri, dan anak-anaknya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, serta apa yang terjadi di depan mereka, semuanya dilihat dan didengar oleh si Feng. Dia dengan lembut melepaskan roh batu dari pelukannya, dan seringai menghina muncul di wajah si Feng. Dia perlahan berkata dengan suara keras, pandai besi tingkat kedua. Omong kosong macam apa itu? Apakah seburuk itu? Fis gelombang-gelombang-gelombang, seketika, suara orang yang menghirup udara dingin terdengar dari kedua sisi jalan. Semua orang sangat terkejut hingga mata mereka terbuka lebar. Suara dan kalimat tadi terasa sangat tidak nyata. Semua orang bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Setelah si Feng selesai berbicara, dia perlahan berjalan ke depan. Tiba-tiba, pergelangan tangannya dipegang oleh sepasang tangan kecil. Kak, ayo kita pulang. Aku takut. 2. Mantan Kaisar Jeyu adalah puncak keberadaan benua Tianheng. Dengan satu pikiran, dia bisa mengendalikan hidup dan mati jutaan orang. Belum lagi hanya seorang pemalsu misterius peringkat 2, dia bahkan telah membunuh 5 pemalsu misterius peringkat 8, pemalsu misterius paling kuat di benua ini. Di benua Tianheng, seni beladiri dibagi menjadi sembilan tingkatan, prajurit beladiri, master beladiri, jiwa beladiri, raja beladiri, kaisar beladiri, leluhur beladiri, yang terhormat beladiri, suci beladiri, dan kaisar beladiri. Pemalsu misterius juga dibagi menjadi sembilan tingkatan. Namun, pemalsu misterius tingkat kaisar hanya terdengar dalam legenda kuno. Saat ini, kedua sisi jalan sudah gempar. Ini, bocah ini, dia benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Dia sebenarnya berani menghina Lord Archana Forger. Huh, tidak ada yang bisa menolongnya sekarang. Kalau dia mati, biarlah. Tapi dia akan menyeret seluruh keluarganya bersamanya. Kamu, beraninya kamu menghina Tuan Ming'an. Kusir, yang masih berlutut di tanah, gemetar saat mendengar kata-kata si Feng. Segera, dia merasakan ledakan kegembiraan. Dia telah menyinggung Lord Ming'an dan memohon pengampunannya. Kini, bocah nakal ini justru menghilangkan kebencian Ming'an dan bahkan memberinya kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Diam-diam melirik wajah Ming'ai yang semakin muram, Sang Kusir buru-buru berpura-pura sangat sedih dan marah, seolah dewa di dalam hatinya telah dihujat. Dia mengepalkan tangannya dan tubuhnya tampak gemetar karena marah, status Tuan Ming'an mulia dan tak tertandingi. Semua orang di dunia menghormatinya. Bagaimana bisa bajingan sepertimu menghinanya? Sang Kusir meraung dan melompat. Menatap si Feng yang mendekat selangkah demi selangkah, dia maju selangkah dan dengan marah mengayunkan kuda di tangannya ke kepala si Feng lagi. Ah, ini, keluarga Hai memang salah satu dari empat kekuatan utama kota Azuremun. Bahkan seorang Kusir pun adalah seorang pejuang. Murid Beladiri Bintang 2 Seorang murid Beladiri hanya bisa dianggap sebagai murid Beladiri. Hanya rakyat jelata yang menganggapnya sebagai murid Beladiri. Di mata seorang murid Beladiri, mereka bukanlah apa-apa. Ketika Kusir menggerakkan tubuhnya dan memperlihatkan kinya, beberapa orang di jalan berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang tahu apa yang akan terjadi pada si Feng. Meskipun seorang murid Beladiri baru saja memulai jalur seni Beladiri, serangan kekuatan penuh dari murid Beladiri Bintang 2 memiliki kekuatan 200 lb. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Orang-orang sudah bisa melihat kepala si Feng dihancurkan seperti semangka, dengan materi otak bercampur darah berceceran di mana-mana. Hanya si Feng yang tetap tenang dan tenang dari awal hingga akhir. Jika seorang murid Beladiri bisa mengambil nyawanya, maka seluruh kultifasinya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mengumpulkannya di tangan kanannya. Lalu, dia menunjukkan satu jari. Uff, itu seperti suara jendela kertas yang ditembus. Kerumunan menyaksikan dengan ngeri saat cambuk kusir hendak mengenai kepala si Feng. Tapi entah kenapa, si Feng mengangkat tangan kanannya. Gerakannya terlihat lambat, tapi sebelum cambuk itu menyerangnya, dia sudah selangkah lebih maju. Jari telunjuk kanannya menembus tenggorokan kusir, menembusnya. Mungkinkah dia sengaja bersikap lunak padanya? Tapi ini tidak mungkin. Siapa yang begitu bodoh hingga membuang nyawanya sendiri? Seorang remaja biasa membunuh murid Beladiri Bintang 2 dengan satu jari. Bagaimana ini mungkin? Kusir dari keluarga Adil merasa lebih sulit untuk menerimanya. Tangannya yang mengayunkan cambuk berhenti di udara. Matanya terbuka lebar, seolah bola matanya akan keluar dari rongganya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, kepanikan, kengganan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Ini, ini, tidak. Dia ingin berteriak sekuat tenaga, tapi dia tidak mampu melakukannya. Saat jari si Feng keluar dari tenggorokannya, noda darah merah tua muncrat. Segera setelah itu, kesadaran kusir menghilang dari pikirannya seperti air pasang. Matanya masih terbuka lebar, dan tubuhnya bersandar. Seni neter Jeoyu. Melahap. Si Feng berteriak dalam hatinya. Tangannya membentuk segel tangan misterius. Ketika kusir meninggal, energi kematian yang lemah keluar. Itu dengan cepat diserap ke dalam tubuh si Feng oleh seni neter Jeoyu. Di benua Tianheng, ada ribuan teknik yang bisa dipraktikan oleh seniman bela diri. Namun kebanyakan dari mereka berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyerap yuanqi antara langit dan bumi, atau menyerap atau menelan harta untuk berlatih. Kaisar Jeoyu yang jenius tak tertandingi menciptakan teknik yang disebut seni neter Jeoyu. Ia bisa melahap energi kematian, energi jahat, dan bahkan energi jiwa. Yang paling misterius adalah jiwa. Jiwa disebut juga jiwa. Begitu seseorang meninggal, jiwanya juga akan lenyap. Namun ada beberapa orang yang berjiwa kuat atau berjiwa istimewa yang mampu menjaga jiwanya tetap hidup. Ketika energi kematian diserap ke dalam tubuhnya, si Feng segera merasakan perasaan yang sangat nyaman dan hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu memperkuat daging, tulang, dan meridiannya. Seluruh tubuh si Feng merasakan perasaan hangat. Kemudian, cahaya putih muncul di tubuhnya. Cahaya putih ini dot dia dot dia benar-benar menjadi murid bela diri dan menjadi seniman bela diri. Kerumunan kembali gempar. Aku tahu, teriak seseorang. Seseorang berteriak dengan keras, pemuda ini pasti telah mempelajari metode kultivasi dari suatu tempat. Dia telah berkultivasi dengan pahit selama beberapa tahun dan pada awalnya akan maju menjadi murid bela diri. Namun, murid bela diri bintang dua itu terlalu meremehkannya dan berpikir bahwa dia hanyalah orang biasa. Dia tidak menganggapnya serius dan tidak menggunakan banyak kekuatan. Pada akhirnya, pemuda ini memanfaatkan kesempatan ini. Ketika orang ini mengatakan ini, kerumunan itu mengangguk setuju. Beberapa orang bahkan menunjukkan ekspresi mengejek. Ini jelas merupakan kasusnya. Anda tidak perlu mengatakannya. Kata-kata ini secara alami jatuh ke telinga si Feng. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah arcane master Ming'an peringkat dua, yang masih berdiri di depan gerbong. Seluruh wajah Ming'an begitu dingin hingga tampak seperti akan membeku. Sebagai seorang arcane master yang mulia, dia sebenarnya sedang ditatap oleh sepotong sampah yang matanya seperti semut. Dan sampah ini menatapnya dengan ekspresi mengejek. Kurang ajar, Ming'an mengarahkan jarinya ke kepala si Feng dan berteriak, berlututlah ke samping dan cungkil matamu. Lalu aku akan mengampuni nyawa rendahanmu. Mendengar perkataan Ming'an, si Feng hanya merasakan ledakan tawa di dalam hatinya. Berlutut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak melakukan hal tersebut. Aku akan berlutut pada adikmu. Si Feng tertawa dan memarahi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke lutut kanan Ming'an. Melihat gerakan ini, jari menuai kematianlah yang merenggut nyawa kusir. Bajingan kecil, beraninya kamu. Ming'an sudah sangat marah. Dia ingin menguliti si Feng, mencabut uratnya, dan mencabik-cabiknya. Namun, dia tidak berani gegabuh saat menghadapi jari ini. Meskipun dia telah mengabdikan seluruh hidupnya pada jalur penyempurnaan misterius dan budidaya seni bela dirinya tidak terlalu bagus, dia masih seorang murid bela diri bintang 5. Dia bisa merasakan bahwa jari ini adalah keterampilan bela diri yang luar biasa. Huff, jadi bagaimana jika kemampuan bela dirimu sangat mendalam? Kamu hanyalah sampah yang baru saja menjadi murid bela diri bintang 1. Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi cukup kuat untuk mengalahkan 10 master. Ming'an berteriak. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan marah meninju jari si Feng. Ukulan marah seorang murid bela diri bintang 5 memiliki kekuatan 250 kg. Jika terkena, jari si Feng mungkin akan lumpuh di tempat. Eh, bagaimana ini bisa terjadi? Saat tinju hendak mengenai jari si Feng, Ming'an melihat jari itu tiba-tiba menghilang. Tidak hanya jarinya yang hilang, bahkan seluruh lengan kanan si Feng pun hilang. Bang! Ming'an mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan telapak kakinya. Seluruh gerbong berguncang. Retakan. Kemudian, suara patah tulang yang pelan terdengar. Kesunyian. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Lengan kanan si Feng yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul kembali. Jari telunjuknya kini menusuk lutut Ming'an. Suara patah tulang tadi adalah suara tempurung lutut Ming'an yang patah. Wajah si Feng masih tenang. Jika jari Yu Ming dipatahkan oleh tinju murid bela diri bintang 5, maka itu tidak pantas menjadi keterampilan bela diri yang diciptakan olehnya. Ah! Ming'an sangat kesakitan hingga dia melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Si Feng menarik jari telunjuknya, dan tiba-tiba, aliran cairan berwarna merah darah keluar. Berlutut. Si Feng berteriak. Ming'an merasa seolah gelombang suara dingin memasuki telinganya. Benar sekali, Ming'an bisa merasakan gelombang suara yang masuk ke telinganya terasa dingin dan suram. Itu membawa serta udara dingin dan suram. Rasanya seluruh energi di tubuhnya telah membeku. Celepuk. Ming'an kehilangan seluruh kekuatannya dan lututnya sakit. Dia berlutut di depan si Feng. Ah! Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Master pemurni misterius benar-benar berlutut di depannya. Para penonton di kedua sisi jalan merasa seolah-olah otak mereka mengalami korsleting saat ini. Dari awal hingga sekarang, terlalu banyak hal luar biasa yang terjadi. Masing-masing dari mereka telah melanggar akal sehat dan merusak pemahaman mereka. Mati. Itu. Brengsek. Aku akan mencabik-cabikmu dengan lima kuda. Ah! Wajah Ming'an garang saat dia meraung keras. Saat ini, dia merasa lebih buruk daripada kematian. Bising. Si Feng mendengus dingin. Jari Yu Ming yang mematikan itu menunjuk lagi. Kali ini, itu langsung mengenai dada pemurni misterius tingkat dua Ming'an. Ah! Beberapa penonton berteriak. Pemuda ini, sebenarnya berani membunuh seorang ahli pemurnian misterius. Jika dia membunuh kusir keluarga Hai, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Tetapi jika dia membunuh seorang ahli pemurni misterius, dan seorang pemurni tingkat dua pada saat itu. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, akan sangat sulit untuk menjadi pemurni misterius level dua. Belum lagi bakat yang tiada taranya, hanya sumber daya yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh vaksin normal. Setidaknya, tidak satu pun dari empat keluarga terkuat di kota Azure Moon yang mampu mengasuh satu keluarga. Bahkan jika keempat keluarga bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Dengan kata lain, dibalik setiap pemurni misterius level dua, pasti ada vaksi besar. Kota Azure Moon akan berubah. Bahkan mungkin melibatkan semua makhluk hidup di kota. Jari Yu Ming menembus dada Ming'an. Mulut Ming'an terbuka lebar dan matanya terbuka lebar. Dia jelas masih tidak percaya bahwa apa yang terjadi padanya adalah nyata. Murid bela diri bintang satu yang kecil tidak berbeda dengan semut di matanya. Biasanya, dia bisa dengan mudah mencubitnya sampai mati jika dia mau. Namun pada saat ini, seekor semut rendahan sebenarnya. Mengakhiri hidupnya. Kesadarannya dengan cepat surut dari pikirannya seperti air pasang. Kepala arogan Ming'an terkulai ke bawah. Pemurni misterius level dua yang jenius dalam satu generasi telah jatuh. Pada saat ini, tubuh si Feng bersinar dengan cahaya putih lagi. Dia benar-benar naik level lagi. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia membunuh dua orang berturut-turut. Level seni bela dirinya sebenarnya naik dua level. Ini dot aku belum pernah mendengar ada orang yang naik level dengan membunuh orang. Jika itu benar, dunia akan berada dalam kekacauan dan darah akan mengalir seperti sungai. Orang-orang dari kota terpencil seperti mereka tentu saja tidak dapat memahami misteri seni neter-neter kaisar Jeyu. Saat Ming'an meninggal, si Feng mengaktifkan Jeyu neter-art dan menyedot kekuatan kematian ke dalam tubuhnya. 3. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan tertarik untuk membunuh dua murid bela diri dengan tangan saya sendiri suatu hari nanti. Untungnya, orang-orang itu tidak tahu tentang ini, kalau tidak mereka akan menertawakan saya. Memalukan sekali, si Feng bergumam dalam benaknya. Dia bertanya-tanya apakah Ming'an dan kusirnya akan melompat dari kematian setelah mendengar kata-kata si Feng. Sialan, kami ditikam sampai mati olehmu, dan kamu masih menganggap memalukan menikam kami sampai mati. Si Feng mengulurkan tangannya dan melepas cincin biru muda di jari tengah kiri Ming'an, memegangnya di tangannya. Pikiran si Feng bergerak dan membentuk hubungan aneh dengan cincin itu. Segera, serangkaian barang yang disimpan di dalam cincin itu terlintas di benaknya. Ini adalah cincin penyimpanan yang dibuat oleh seorang pemalsu misterius. Itu memiliki ruang di dalam dan bisa menyimpan barang. Cincin penyimpanan sangat berharga. Di Azure City, hanya kepala empat klan besar yang masing-masing memiliki satu. Masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini. Bocah sombong ini bahkan berani membunuh pemalsu tingkat dua, apalagi mengambil cincin penyimpanannya. Harta karun di dalam cincin penyimpanan pemalsu tingkat dua pasti sangat kaya. Namun, jika bocah ini mengambilnya, ia harus masih hidup untuk menikmatinya. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat si Feng menderita hukuman paling kejam dan kejam di dunia. Seolah-olah mereka bisa melihatnya berlumuran darah, kehilangan satu lengan atau satu kaki, terbaring di kandang yang gelap dan suram seperti anjing mati di ambang kematian, tidak mampu mengemis untuk hidup atau mati. Namun, si Feng tampak tenang saat ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memasangkan cincin biru muda di jari tengah kirinya dan berbalik untuk melihat tubuh kecil yang lemah dan lemah itu. Si Ling masih berdiri di tempat yang sama, tertegun. Ketika dia melihat si Feng berjalan ke arahnya, dia buru-buru berlari dan memeluk kaki si Feng. Dia terisak dan tersedak, Kakak, uuuu, linger ingin pulang. Bawa linger pulang, linger takut. Si Feng memandangi adik perempuannya, yang telah bersamanya selama sisa hidupnya, dan mengingat sedikit demi sedikit sebelum dia memulihkan ingatannya. Senyuman lembut muncul di wajahnya yang tenang. Dia dengan penuh kasih sayang menepuk kepala gadis kecil itu, menggendongnya, dan berkata dengan lembut, Gadis baik, jangan menangis, putri kecilku. Kakak akan mengantarmu pulang sekarang. Setelah si Feng selesai berbicara, dia berbalik dan melirik kuda hitam yang sedang menarik kereta. Dengan membalikkan tangan kirinya, pedang seperti salju yang diliputi cahaya sedingin es muncul di tangannya. Dia berjalan ke belakang kuda dan menebas dengan pedangnya, memotong tali yang menghubungkan kuda dan kereta. Si Feng baru saja hendak membawa siling ke atas kuda ketika sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, Teman muda, mohon tunggu sebentar. Si Feng sedikit mengernyit dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berpakaian hitam berjalan keluar dari kerumunan. Kulit lelaki tua itu kemerahan dan auranya stabil. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator. Master bela diri bintang sembilan. Sekilas si Feng mengenali budidaya seni bela diri lelaki tua itu. Si Feng telah memperlakukan kedua pria itu seolah-olah mereka adalah ayam dan anjing karena mereka hanyalah murid bela diri. Mereka dapat menutupi kelemahan mereka dengan teknik seni bela diri unik dan keterampilan bertarung yang telah dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Mereka bisa melihat peluang dan membunuh musuh di atas level mereka. Namun, ada kesenjangan dua bidang antara murid bela diri dan master bela diri. Itu seperti kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Seperti kata pepatah, orang kuat bisa mengalahkan 10 orang terampil. Itu seperti kesenjangan antara orang dewasa dan anak-anak. Bai Senior. Bai Senior. Halo, Senior Bai. Begitu lelaki tua itu muncul, semua orang menyambutnya. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini memiliki prestise tertentu di kota ini. Senior Bai menganggup kepada semua orang sebagai jawaban. Si Feng memandang lelaki tua yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kerutan dikeningnya semakin dalam dan dia bertanya, Siapa kamu? Apa masalahnya? Senior Bai berhenti 3 meter dari si Feng dan berkata dengan suara yang dalam, saya Bai Tian Xin dari klub seni bela diri Tian Yi. Teman muda, apakah Anda ingin pergi seperti ini? Apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku tinggal? Mendengar kata-kata Bai Tian Xin, wajah si Feng menjadi gelap. Bai Tian Xin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, Aku tidak mau, tapi tahukah kamu bahwa kamu baru saja melakukan kesalahan besar? Kamu membunuh Ming An, seorang alkemis tingkat 2 dari Sekte Tian Feng. Sekte Tian Feng akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Jika Anda tidak memberi mereka penjelasan, Anda mungkin melibatkan semua orang yang tidak bersalah di kota Chang Yue. Apa? Sekte Tian Feng? Itu adalah Sekte Tian Feng. Ketika para penonton mendengar nama Sekte Tian Feng, wajah mereka berubah drastis. Tiga kata ini seperti gunung, membuat mereka sulit bernapas. Itu adalah Sekte Tian Feng. Itu adalah negara adidaya yang telah berdiri di Kekaisaran Yunlai kita selama ribuan tahun. Fondasinya sangat dalam. Dikatakan bahwa ada beberapa Kaisar bela diri di Sekte tersebut. Master Sekte mereka berada pada level yang sama dengan Kaisar kita. Si Feng tahu dari ingatannya bahwa dia berada di negara bernama Kekaisaran Yunlai di wilayah timur. Benua Tian Heng sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, Nenek Moyang membagi benua menjadi wilayah timur, wilayah selatan, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah tengah. Di wilayah timur saja, terdapat ratusan negara dan Sekte besar dan kecil. Kekaisaran Yunlai hanyalah sebuah kerajaan berukuran sedang di antara ratusan negara. Bajingan tua, menurut apa yang kamu katakan, jika aku dibunuh oleh kedua bajingan itu tadi, itu karena aku tidak memiliki mata, dan aku pantas mati. Sekarang setelah aku membunuh mereka, aku telah melakukan kesalahan besar. Si Feng berkata dengan dingin. Disebut tua oleh Si Feng, Bai Tian Xin tidak marah. Dia masih terlihat benar dan terus berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu membunuh mereka sekarang. Selama mereka belum mati, semuanya bisa diselesaikan dengan lambat. Huh, tapi sekarang, oke, tidak ada gunanya bicara tentang ini lagi. Serahkan saja dirimu, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Selesaikan adikmu. Si Feng berteriak dengan kasar, jika aku tidak membunuh mereka berdua, mereka malah akan membunuhku. Selesaikan masalahku. Bajingan tua, jalur seni bela diri adalah tentang bergerak maju dengan berani. Jika Anda begitu penakut dan takut pada segalanya, bagaimana Anda bisa mencapai seni bela diri tanpa hati yang berani? Ah, ketika Bai Tian Xin mendengar beberapa kata terakhir Si Feng, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kata-kata Si Feng seperti suara iblis, menggetarkan jiwanya dan mencerahkannya. Dia langsung memahami sesuatu. Beberapa hal yang telah dia coba tangkap selama bertahun-tahun sepertinya muncul di hadapannya. Alam yang tidak dapat dia lewati selama bertahun-tahun tampak seperti kertas jendela saat ini. Dia merasa seolah bisa menembusnya dengan jari. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang aneh. Huff, bajingan tua, aku akan melepaskanmu dengan mudah kali ini. Si Feng mengabaikan Bai Tian Xin dan melompat ke arah kuda hitam dengan roh batu di pelukannya. Bai Tian Xin baru saja hendak menghentikannya ketika dia tiba-tiba menjadi tenang dan menjadi tercerahkan. Dia kemudian duduk bersila di jalan. Jiah, Si Feng menendang perut kudanya. Kuda hitam itu merasakan sakit dan berlari ke depan sambil meringkik panjang. Ini, semua orang di jalan tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bukankah Penatua Bai ingin menangkap pemuda itu? Mengapa dia, seorang master bela diri, ditegur oleh pemuda itu seolah-olah dia adalah seorang junior setelah bertukar kata dengannya. Bukan saja dia tidak melakukan apapun pada pemuda itu, tapi dia juga duduk tanpa alasan pada akhirnya. Ketika seseorang merasakan perubahan Yuan Qi antara langit dan bumi, seseorang tiba-tiba berseru dengan keras. Elder Bai akan maju. Kota Blumun kita akan memiliki ahli marsial spirit lainnya. Apa? Apa? Dia meninggal. Kota Blumun, keluarga Hai. Patriar keluarga Hai, Hai Batian, berteriak kaget. Patriar keluarga Hai, Hai Batian, yang biasanya menyendiri dan bermartabat, berdiri dari kursinya setelah mendengar laporan bawahannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan bergumam, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Hati Hai Batian yang gelisah tidak bisa tenang ketika dia memikirkan betapa menakutkannya Sekte Angin Langit. Untuk mengetahui asal-muasal benda aneh itu, kami membayar mahal untuk mengundang alkemis peringkat dua dari Sekte Angin Langit, Ming'an. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku akan menjelaskan hal ini kepada Sekte Angin Langit? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah bisnis keluarga Hai Family saya yang berusia ratusan tahun akan hancur di tangan saya? Hati Hai Batian sedang kacau. Dia terus mondar-mandir. Pada saat ini, yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik pembunuh Ming'an, mengulitinya, mencabut uratnya, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Memikirkan pembunuhnya, Hai Batian menyadari bahwa dia masih belum tahu siapa pembunuhnya. Dia buru-buru berteriak pada bawahannya, yang tidak berani bersuara, bicaralah. Siapa yang melakukannya? Bawahan ini. Ketika bawahan ini tiba, Tuan Ming'an dan Kusir Li San telah terbunuh. Bawahan ini tidak melihat siapa pembunuhnya dengan matanya sendiri. Namun, bawahan ini bertanya-tanya dan mendengar dari pelayan restoran bahwa pembunuh Tuan Ming'an adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang tinggal di kaki Gunung Siuling di luar kota. Lalu untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat bawa beberapa orang untuk menangkap itu untukku. Jika dia masih hidup, saya ingin melihat mayatnya. Pergi. Hai Batian meraung. Ya, bawahan ini patuh. Orang itu membungkuk kepada Hai Batian, berbalik, dan buru-buru berlari keluar aula untuk mengumpulkan anak buahnya. Di luar kota, kuda hitam berhenti berlari dan membawa Si Feng dan Si Ling di jalur pegunungan. Saat ini, sudah hampir dua jam sejak Si Feng meninggalkan kota. Kak, kami masih belum membelikan obat untuk ibu. Apa yang harus kami lakukan tanpa obat? Si Ling, pria kecil dipelukan Si Feng, bertanya. Si kecil menoleh, mengedipkan matanya yang besar dan berair, dan bertanya pada Si Feng. Set, anak baik, jangan bicara dan jangan bergerak. Si Feng dengan lembut berbisik di telinga Si Ling, tangan kanannya menekan dada Si Ling. Saat Si Feng mendapatkan kembali ingatannya, dia merasakan roh jahat tersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, pada saat itu, dia telah mengaktifkan seni hitam Jeyu dan menyerapnya ke dalam dantiannya, mengubahnya menjadi energi asal yang paling murni. Ini adalah seni hitam Jeyu yang hanya dimiliki oleh Jeyu. Faktanya, itu karena roh jahat di tubuhnya dan energi kematian dari murid bela diri bintang dua sehingga sangat mudah baginya untuk menjadi murid bela diri. Kemudian, dia memeriksa tubuh Si Ling. Benar saja, ada juga roh jahat di tubuh Si Ling. Tangan kanan Si Feng yang menekan dada Si Ling sedang menyerap roh jahat di tubuh Si Ling. Menurut ingatannya, kesehatan ibunya semakin memburuk dari hari ke hari. Sekarang, dia terbaring di tempat tidur karena roh jahat. Itu adalah negeri jahat yin. Si Feng tidak bisa menahan tawa. Tanah jahat yin tidak hanya sangat membantu dalam budidayanya, tetapi juga terbentuk karena harta karun jahat yin. 4. Gila, Si Feng menendang perut kudanya dengan keras. Kuda hitam, yang sedang berjalan mondar-mandir di jalur pegunungan, meringkik kesakitan dan berlari ke depan, menimbulkan awan debu. Gunung Si Ling ditutupi dengan pepohonan yang rimbun dan penuh vitalitas. Pemandangan di gunung itu sangat indah, dan gunung ini juga dinamakan karena keindahannya. Ada sebuah desa di kaki gunung Si Ling bernama Desa Si Ling. Sebagian besar penduduk desa mencari nafkah dengan bertani. Mereka bekerja saat matahari terbit dan tidur saat matahari terbenam. Saat ini, matahari sedang terbenam di barat, dan langit diselimuti cahaya merah matahari terbenam. Hari sudah hampir senja. Si Feng memandangi rumah-rumah rendah di depannya. Di jalan, ada petani yang kembali berdua dan bertiga. Ada juga sekelompok anak-anak yang berlarian dan bermain di dalam rumah. Ada seorang anak kecil gemuk berusia 8 atau 9 tahun yang menindas Si Ling beberapa waktu lalu. Ketika Si Ling melihat si kecil berlemak, dia menjulurkan lidah ke arahnya dan membuat wajah lucu. Melihat wajah Si Ling yang ceria, Si Feng menyentuh kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang. Eh, bukankah mereka laki-laki dan perempuan dari keluarga Si? Mengapa mereka menunggang kuda? Seorang petani dengan cangkul menyekak keringat di keningnya dan berkata kepada orang di sebelahnya. Mereka memang anak keluarga Si. Kenapa mereka punya kuda? Jangan bilang mereka melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Kata orang lain. Ini masalah besar. Status masyarakat Yuma tidak biasa. Jika mereka melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, itu akan berdampak pada seluruh desa kita. Ayo segera laporkan masalah ini ke kepala desa. Ya, kamu benar. Sayangnya, jika mereka melakukan hal seperti ini di usia yang begitu muda, apa yang akan terjadi ketika mereka besar nanti? Saat keduanya berbicara, mereka diam-diam berjalan ke rumah kepala desa. Tentu saja, Si Feng tidak mengetahui hal ini. Melihat penduduk desa memandangnya dengan heran, Si Feng tidak repot-repot memperhatikan mereka. Dia mendesak kuda hitam itu untuk segera pulang. Dia telah keluar selama sehari. Ibunya pasti mengkhawatirkannya. Dialah yang telah memberinya kehidupan baru dan memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dia juga membesarkannya dengan susah payah. Si Feng sudah menganggap wanita dalam ingatannya sebagai ibu kandungnya, dan dia tidak menolaknya sama sekali. Sebuah rumah kayu yang rendah dan bobrok perlahan mulai terlihat. Ini adalah rumah tempat Si Feng tinggal selama 15 tahun. Di depan rumah ada halaman kecil yang dikelilingi pagar, dan di belakangnya ada gunung Siuling. Si Feng melompat dari kuda hitam dan membawa Si Ling turun. Dia memimpin kuda hitam itu ke halaman kecil dan mengikatnya ke balok batu. Pada saat ini, teriakan menyayat hati terdengar dari dalam ruangan. Ah! Tidak! Ibu! Wajah Si Feng menjadi gelap ketika dia mendengar lolongan itu. Itu adalah suara ibunya. Dia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengangkat kaki kanannya. Dengan keras, pintu kayu itu ditendang hingga terbuka oleh Si Feng. Di sebuah rumah yang sederhana dan agak remang-remang, ibunya mengenakan pakaian yang kasar. Rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat sedih. Wajahnya pucat, dan matanya merah. Wajahnya penuh air mata. Saat ini, dia sedang berlutut di tanah. Tangannya melingkari erat kaki kanan seorang pria berjubah putih. Tubuhnya sedikit gemetar. Pria itu tampak berusia tiga puluhan. Tingginya 1,8 meter, dengan dahi penuh. Alisnya lurus dan matanya cerah. Wajahnya bersudut seperti pisau. Wajah pria itu dingin. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Seluruh pribadinya seperti pedang terhunus, penuh semangat kepahlawanan. Alam Raja bela diri, Si Feng melihat sekilas kultifasi pria itu. Siapa kamu? Si Feng berteriak dengan suara yang dalam. Hatinya dipenuhi amarah, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya. Pada saat ini, pria itu juga menatapnya. Feng Er, jangan kasar. Dia, dia ayahmu. Ibunya memandang Si Feng dan berkata kepadanya dengan suara gemetar. Ayah, Si Feng mengerutkan kening. Wajahnya menjadi semakin suram. Beberapa kenangan perlahan muncul di benaknya. Ibu, kenapa orang lain punya ayah? Kenapa aku tidak punya ayah? Si Feng bertanya kepada ibunya ketika dia berumur 5 tahun. Dia sedikit bingung. Ibunya dengan penuh kasih membelai kepala Si Feng dan berkata sambil tersenyum, karena ayah Feng Er kita tidak biasa-biasa saja seperti ayah orang lain. Ayah Feng Er kita adalah pahlawan yang hebat. Bagi negara kita, ayah Feng Er membunuh musuh di medan perang sekarang. Saat dia berumur 7 tahun. Ibu, Sanpang itu menyebutku anak liar. Katanya aku tidak punya ayah. Buho. Feng Er, jangan dengarkan omong kosong mereka. Feng Er bukan anak liar. Ayah Feng Er adalah pahlawan yang hebat. Saat dia berumur 8 tahun. Ibu, kenapa ayah belum kembali untuk mencari kita? Apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ayah tidak menginginkan kita? Ibu yakin suatu hari nanti, ayah Feng Er akan datang menjemput kita dengan megah di atas kuda yang tinggi. Ibu yakin hari itu tidak akan lama lagi. Kemudian, ketika si Feng tumbuh dewasa dari hari ke hari dan menjadi lebih bijaksana, dia jarang bertanya tentang masalah ayahnya. Namun, si Feng tahu di dalam hatinya bahwa ibunya selalu menantikan kembalinya ayahnya. Dia berharap suatu hari nanti, pria di hatinya akan menunggangi kuda yang tinggi dan dengan megah datang menjemputnya. Namun, dia tidak menyangka ketika dia benar-benar kembali hari ini, dia akan melihat pemandangan seperti itu. Ibu, pada saat ini, si Ling juga bergegas masuk ke kamar dan berlari menuju ibunya. Haha, ketika pria itu melihat si Ling, senyuman dingin muncul di wajahnya yang dingin. Bai Yui, kamu bilang kamu menungguku selama 15 tahun. Inikah yang kamu maksud dengan menungguku? Haha, pria itu berkata sambil menunjuk ke arah si Ling. Jintian, bukan itu yang kamu pikirkan. Ling, Er, Ling, Er adalah anak yang aku ambil di pegunungan 7 tahun yang lalu. Ibu Sifeng, Bai Yui, menjelaskan dengan getir padanya dengan wajah sedih. Haha, si Jintian masih memiliki senyuman dingin di wajahnya. Dia berkata, apakah kamu menjemputnya atau melahirkannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Ini untukmu, si Jintian berkata dan menyerahkan selembar kertas putih kepada Bai Yui. Bai Yui menggigit bibirnya dan melambaikan tangannya yang gemetar. Dia memohon dengan getir, Jintian, jangan. Apakah anda masih ingat bahwa kita mengalami banyak kesulitan? Aku menyerahkan segalanya untukmu. Akhirnya, kami bersama. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu bersumpah akan mencintaiku dan mencintaiku seumur hidupmu? Apakah anda masih ingat hari saat kita berpisah saat anda bergabung dengan tentara? Anda mengatakan bahwa anda akan kembali dan membiarkan saya menjalani kehidupan yang baik. Aku berkata bahwa aku akan menunggumu selamanya. Jintian, apakah kamu lupa semua ini? Bai Yui mengangkat kepalanya dan menatap wajah si Jintian yang tidak berperasaan dengan air mata berlinang. Ambil, si Jintian tidak bergerak sama sekali dan berteriak dengan suara yang dalam. Si Feng akhirnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan mengambil selembar kertas putih dari tangan Bai Jintian. Di atas kertas, tulisan, surat cerai, paling mencolok. Hahaha, bagus, sangat bagus. Si Feng menghadap si Jintian dan tertawa liar. Feng, R, kamu, Bai Yui tidak tahu harus berbuat apa. Si Feng mengabaikan Bai Yui dan berteriak pada si Jintian, kamu pergi selama 15 tahun. Ibuku menunggumu selama 15 tahun, kamu tidak berperasaan. Mengapa kamu kembali? Beraninya kamu. Si Jintian berteriak. Dia mengangkat tangannya dan hendak memukul kepala Si Feng dengan telapak tangannya. Udara di sekitar serangan Marsial King tampak membeku. Si Feng hanya merasa ada gunung yang menekannya. Di bawah serangan ini, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Tidak. Bai Yui berteriak. Dia lemah dan terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Namun, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia melepaskan kaki kanan Si Jintian, berdiri dan memeluk Si Feng. Dia menekan tubuh Si Feng ke bawah dan menghadap telapak tangan Si Jintian dengan punggungnya. Tidak. Kali ini, giliran Si Feng yang berteriak dengan gila. Matanya menjadi merah. Melihat telapak tangan itu hendak mengenai, ibunya akan terkejut setengah mati oleh serangan Raja Beladiri. Huh. Si Jintian mendengus. Dia tiba-tiba berhenti ketika telapak tangannya hendak mengenai Bai Yui. Namun, masih ada kekuatan di telapak tangannya, yang mengenai punggung Bai Yui. Si Feng hanya merasakan tubuh hangat yang menahannya bergetar hebat. Kemudian, aliran cairan berwarna merah cerah mengalir dari sudut mulut ibunya. Melihat wajah ibunya yang pucat dan menyedihkan, Si Feng hanya merasakan jantungnya bergetar hebat. Feng, R, Bai Yui dengan lembut membelai wajah Si Feng dengan tangan kanannya. Melihat Si Feng, dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya masih sangat menyedihkan. Ibu, tidak tahan lagi. Ibu, harus, menjaga, baik, merawat, dirimu sendiri, menjaga baik-baik. Ling Er, ibu, Si Ling menarik ujung pakaian Bai Yui dan juga menangis. Ling Er, gadis baik, Bai Yui tersenyum dan menyentuh wajah Si Ling. Saat ini, tangannya berhenti di udara. Wah, setegup darah merah cerah muncrat dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Si Feng cepat. Dia memegang Bai Yui dan tidak membiarkannya jatuh ke tanah. Bodoh. Si Jintian berkata dengan dingin. Dia berbalik dan hendak pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, Si Feng melihat sosok tak berperasaan itu. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, Si. Pendengaran. Surga. Si Feng mengucapkan tiga kata ini satu persatu dengan gigi terkatuk. Si Jintian menghentikan langkahnya dan berbalik. Wajahnya masih dingin dan tidak ada emosi di wajahnya. Ibuku telah menderita selama bertahun-tahun. Rasa sakit yang dideritanya hari ini akan terbayar oleh muribuan kali di masa depan. Si Feng berteriak dengan dingin sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia hanya berharap mengirim gila ini ke api penyucian di dunia bawah dan membuatnya menderita siksaan karena digigit oleh segudang hantu untuk selamanya. Huh. Si Jintian dengan dingin mendengus, sudut mulutnya terangkat menyeringai menghina. Bodoh. Setelah mengucapkan kalimat ini, Si Jintian keluar tanpa henti, menghilang dari kamar. Wah. Ibu. Ibu. Si Ling masih terisak. Wajah kecil gadis kecil itu juga berlinang air mata. Melihat Si Ling menangis seperti anak kucing kecil, kemarahan di wajah Si Feng berangsur-angsur menghilang. Gadis kecil malang ini ditinggalkan oleh orang tua kandungnya tidak lama setelah ia dilahirkan. Ibunya menemukannya ketika dia naik gunung untuk memetik buah-buahan liar. Saat itu, dia mengenakan liontin giokcian dengan tulisan, Ling, terukir di atasnya. Ibunya menamainya Si Ling. Si kecil sangat patuh sejak dia masih sangat muda. Dia lebih bijaksana dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama. Selama bertahun-tahun, kesehatan ibunya semakin memburuk dari hari ke hari. Memasak, memotong obat untuk ibunya, mencuci piring, dan membantu ibunya membersihkan badan semuanya dilakukan oleh si kecil ini. Gadis kecil itu seperti ekor kecilnya. Kemanapun dia pergi, dia akan mengikuti. Dia adalah saudara perempuan kandungnya. Si Feng menyentuh kepala kecil Si Ling dan menghiburnya dengan lembut. Ling er, baiklah. Aku di sini. Ibu akan baik-baik saja. Si Ling mengangkat kepalanya. Matanya penuh air mata. Dia memandang Si Feng dengan tatapan menyedihkan. Jangan menangis. Lihatlah wajah kecilmu. Si Feng dengan lembut menyeka air mata di wajah kecil Si Ling dengan ujung bajunya. 5. Ketika Bai Yui terkena telapak tangan Si Jintian, Si Feng telah menuangkan Jeyu Neter Energi Murni ke dalam tubuh Bai Yui. Dia mengoperasikan Jeyu Neter Art untuk menyerap roh jahat yang telah terkumpul di tubuh Bai Yui selama bertahun-tahun. Dia kemudian mengubah roh jahat menjadi Jeyu Neter Energi dan memindahkannya ke tubuh Bai Yui. Si Feng memindahkan semua energi Jeyu Neter ke dalam tubuh Bai Yui. Di bawah nutrisi Jeyu Neter Energi, luka Bai Yui tidak hanya berhenti, tetapi tubuhnya, yang telah dirusak oleh roh jahat selama bertahun-tahun, juga pulih dengan cepat. Bai Yui, yang tergantung pada seutas benang, berhasil diselamatkan. Namun, Jeyu Neter Energi sangat dingin. Tubuh Bai Yui tidak tahan sama sekali. Untungnya, ada sebidang tanah yang murni seukuran kepalan tangan di cincin penyimpanan penghilangan tingkat 2 Ming'an yang dibunuh Si Feng hari ini. Jika ada yin, pasti ada yang. Jika ada harta yin, maka akan ada harta yang murni. Tanah yang murni disebut sebagai harta yang murni. Si Feng tidak tahu dari mana seorang refiner Ming tingkat 2 memperoleh harta karun ini. Itu adalah harta karun yang bahkan didambakan oleh Kaisar Beladiri yang mengolah api atau atribut yang lainnya. Tapi bu, dia, Si Feng meminta Si Ling merebus air. Si Ling tidak pergi. Dia masih menatap Bai Yui dalam pelukan Si Feng dengan cemas. Baiklah, aku bilang ibu baik-baik saja. Aku memintamu merebus air untuk mengobati ibu, kata Si Feng. Ah, aku pergi sekarang. Ketika Si Ling mendengar bahwa itu untuk mengobati luka ibunya, dia buru-buru berlari ke dapur rusak di sudut lain. Melihat punggung gadis kecil itu, Si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, kekerabatan cukup menarik. Ketika Si Feng berbalik dan melihat ibunya yang tidak sadarkan diri, niat membunuh muncul lagi di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya begitu erat hingga kuku jarinya menancap di telapak tangannya. Dia bahkan tidak merasakan darah mengalir dari tinjunya. Dia berkata dengan suara gemetar, Si Jintian, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Tidak lama kemudian, Si Ling kembali dengan membawa ketel uap. Si Feng membaringkan Bai Yui di tanah dan mengambil ketel dari Si Ling. Dia membalikkan tangan kanannya, dan tanah yang murni berwarna merah muncul di tangannya. Si Feng mematahkan sepotong seukuran jari dan menghancurkannya menjadi bubuk. Dia membuka tutupnya dan menaburkan bubuk itu ke dalam air. Setelah mengembalikan sisa tanah yang ke dalam cincin penyimpanan, Si Feng memegang ketel di tangan kirinya. Dia berjongkok dan menopang punggung Bai Yui dengan tangan kanannya. Dia menunjuk mulut ketel. Saudara laki-laki, itu panas, itu panas. Melihat Si Feng memberi makan air Bai Yui seperti ini, Si Ling buru-buru berteriak ketakutan. Si Feng tersenyum padanya dan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa menyakiti ibu? Setelah Si Feng selesai berbicara, dia memasukkan air matang ke dalam mulut Bai Yui, yang membuat Si Ling gemetar ketakutan. Anak kecil itu tidak tahan dan menggunakan kedua tangannya yang kecil untuk menutupi kedua matanya yang kecil. Dia juga meninggalkan celah kecil di antara kedua tangannya yang kecil untuk mengintip. Dia terlihat sangat manis. Si Feng merasakan perubahan pada tubuh Bai Yui. Dia tidak berhenti sampai yang murni dan Yin ekstrim saling menetralisir. Meskipun Bai Yui masih koma, Si Feng tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Dengan perawatan lebih di masa depan, semua luka dan cederanya akan disembuhkan. Segera setelah itu, Si Feng mengambil Bai Yui dan membawanya ke tempat tidur kayu di sudut ruangan. Si Ling juga mengikutinya. Dia mengedipkan kedua matanya yang besar, mencibir mulut kecilnya, dan bertanya dengan ekspresi bingung, Saudaraku, mengapa kamu menggendong ibu ke tempat tidur kami untuk tidur? Di mana kita akan tidur malam ini? Si Feng menyentuh kepala kecil Si Ling dan berkata, Gadis baik, jangan banyak bertanya, pergi dan masak dulu. Oh, Si Ling menjawab, lalu berbalik dan berjalan ke dapur. Setelah Si Ling pergi, mata Si Feng berangsur-angsur bersinar. Dia sudah merasakan bahwa harta karun Yin yang dia curigai tidak ada di tempat lain. Letaknya tepat di bawah tempat tidur tempat ibunya, Bai Yui, biasa tidur. Tidak mengherankan jika Bai Yui sakit parah dan kondisi tubuhnya sangat buruk. Tidak mudah baginya untuk bertahan selama bertahun-tahun di bawah serangan aura iblis Yin. Si Feng menemukan cangkul dan sekok di dalam ruangan. Dia berjalan ke tempat tidur kayu tempat Bai Yui biasa tidur dan mendorongnya hingga terbuka. Si Feng mulai menggali. Dengan pukulan cangkul yang pertama, sebidang tanah tergulung dan sebuah lubang muncul di tanah. Si Feng segera merasakan Ivel Yin Qi yang kuat keluar. Seluruh tubuhnya bermandikan Ivel Yin Qi yang dingin. Haha, ya, ya, itu di sini. Si Feng sangat gembira. Dia tidak tinggal diam. Dia mengoperasikan ilmu hitam Jeyu dan membuka semua pori-pori di tubuhnya, dengan gila-gilaan menyerap Yin Qi jahat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Si Feng merasa bahwa seni hitam Jeyu yang dia tuangkan ke Bai Yui di dantiannya semuanya telah kembali. Bahkan jumlahnya semakin meningkat. Si Feng mempercepat gerakannya dan menggali dengan sekuat tenaga. Mantan Kaisar Jeyu yuk ini telah menjadi seorang petani yang menggali tanah. Tiba-tiba, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia langsung maju ke tahap berikutnya dan menjadi Samsung Martial Disciple. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saat aku mendapatkan harta karun ini, aku akan bisa mencapai puncak murid bela diri malam ini. Jika kata-kata Si Feng diketahui oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut sampai mati. Ini terlalu menakutkan. Rata-rata orang membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai puncak murid bela diri, tetapi Si Feng sebenarnya mengatakan bahwa itu hanya butuh satu malam. Kecepatan kultivasi seperti ini sungguh mengerikan. Dalam keadaan normal, seorang seniman bela diri normal akan menyerap Yuan Qi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi Yuan Qi di dantiannya. Itu seperti bagaimana Si Feng menyerap kekuatan kematian, Yin Qi jahat, dan energi jiwa dan mengubahnya menjadi seni hitam Jeyu di dalam dantiannya. Namun, ketika seorang seniman bela diri memiliki cukup Yuan Qi dalam dantiannya, ia harus memiliki tingkat pemahaman seni bela diri tertentu sebelum ia dapat maju. Misalnya, Bai Tua, yang ingin menghentikan Si Feng hari ini, telah berada di alam master bela diri selama bertahun-tahun. Dia telah mengumpulkan cukup banyak Yuan Qi sejak lama, tetapi pemahamannya tentang seni bela diri tidak mencukupi. Namun, Si Feng berbeda. Dia awalnya berada di alam kaisar bela diri, dan tidak banyak orang di seluruh benua Tian Heng yang dapat menandinginya dalam hal pemahaman seni bela diri. Selama ilmu hitam Jeyu di dantiannya mencapai tingkat tertentu, terobosan secara alami akan tercapai. Kemudian, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih lagi. Dia dipromosikan menjadi murid bela diri bintang 4. Saat ini, dia sudah menggali lubang bundar dengan diameter sekitar 2 meter dan kedalaman setengah meter. Lubang itu dikelilingi tumpukan tanah. Pada saat ini, suara lembut Si Ling tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Saudaraku, ada banyak orang di luar. Banyak orang. Si Feng mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat Si Ling memegang lampu minyak yang mengeluarkan nyala api redup. Ternyata dia tidak menyadari kalau langit sudah berubah menjadi gelap. Setelah menjadi murid bela diri, penglihatan Si Feng tidak terpengaruh oleh kegelapan sama sekali, jadi dia tidak memperhatikannya. 6. Ah, saudara laki-laki, apa yang sedang kamu lakukan? Di bawah cahaya api, Si Ling melihat kekacauan di belakang Si Feng. Ada juga lubang besar. Gadis kecil itu berteriak ketakutan. Si Feng juga menoleh untuk melihat ke belakang, lalu menoleh ke arah Si Ling dan tersenyum pahit. Melihat senyum pahit Si Feng, tubuh kecil Si Ling bergetar, dan dua garis air mata jatuh dari mata hitam besarnya. Wuhu, kakak, kamu berbohong padaku, kamu bilang ibu akan baik-baik saja. Ibu, ibu, suara Si Ling bergetar saat dia berbicara, dan suaranya menjadi tercekat oleh isak tangis. Dia berjongkok, membenamkan wajah kecilnya di lutut, dan terus menangis. Si Feng terdiam. Dia tahu gadis kecil itu salah paham. Dia melihat kembali ke lubang yang dia gali. Itu benar-benar tampak seperti sebuah lubang untuk mengubur seseorang. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan besar? Si Feng menepuk kepala Si Ling dan menghiburnya. Gadis kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Ibu baik-baik saja, ayo pergi dan melihat. Saat Si Feng berbicara, dia menggendong Si Ling dan berjalan menuju Bai Yui. Dia membawa Si Ling ke tempat tidur. Di bawah cahaya api, Si Feng berkata, lihat, ibu baik-baik saja. Kemudian Si Feng melihat gadis kecil itu mengulurkan tangannya yang lembut untuk memeriksa napas ibunya. Si Feng tersenyum pahit. Gadis kecil ini cukup pintar. Setelah memastikan bahwa Bai Yui masih bernapas, Si Ling menghela nafas lega seperti orang dewasa. Penampilannya sangat lucu sehingga Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajah kecilnya. Saudaraku, aku menyadari bahwa warna kulit ibu tampaknya semakin membaik. Kata Si Ling, wajah Bai Yui yang awalnya pucat dan sakit-sakitan kini memiliki sedikit warna kemerahan. Iya, penyakit ibu akan segera sembuh. Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir ke depannya. Si Feng menepuk kepala kecilnya dan berkata, keluarlah, Bai Yui, keluar. Saat itu, terdengar teriakan dari luar rumah. Kedengarannya sangat tidak bersahabat. Si Feng mengerutkan kening. Dia ingat tadi, Si Ling datang dan berkata bahwa ada banyak orang di luar. Siapa mereka? Si Feng bertanya pada Si Ling. Oh, itu penduduk desa. Sepertinya kepala desa juga ada di sini, jawab Si Ling. Menempatkan roh batu kembali ke tanah, Si Feng berkata, tetaplah di kamar. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, Si Feng hendak keluar rumah. Setelah beberapa langkah, Si Feng memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berjalan ke tepi lubang. Tangannya menyentuh lubang itu dan membentuk segel. Tidak lama kemudian, batas takasat mata dibuat. Alasan mengapa Si Feng memasang penghalang ini adalah untuk mencegah Yin Qi yang kuat keluar dan melukai Si Ling dan ibunya Bai Yui. Selama dia di sini, tubuhnya akan terus-menerus menyerap Yin Qi yang menyedihkan, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Tapi begitu dia pergi, tanpa kendali penghalang, Yin Qi yang menyedihkan akan memenuhi ruangan. Ling'er, ingatlah untuk tidak mendekati lubang ini, Si Feng mengingatkannya. Oke, saudaraku, aku mengerti. Si Ling menganggup patuh, kakaknya yang paling penurut. Mendengar janji adiknya, Si Feng merasa lega dan berjalan keluar rumah. Teriakan itu berlanjut, Bai Yui, keluar. Kepala desa ada di sini. Beraninya kamu tidak keluar. Jika kamu tidak keluar, kami akan segera masuk. Keluarlah, Bai Yui, serahkan putramu, Si Feng. Kami akan membawanya ke pemerintah. Retakan, pintu terbuka dan seorang pria muda keluar. Siapa yang menggonggong di luar rumahku pada malam hari? Jika kamu ingin menggonggong, kembalilah ke rumahmu sendiri. Si Feng berteriak begitu dia keluar. Ia melihat ada sekitar 30 orang berdiri di luar pagar. Banyak dari mereka yang memegang obor, yang menerangi langit dan menjadikannya seterang siang hari. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua aga bungkup dengan kepala penuh rambut putih dan tongkat. Dia mengenakan pakaian katun hijau. Dia adalah kepala desa-desa Siuling, Yang Deksian. Kepala desa, dia anak laki-laki dari keluarga Si. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin saya mengikatnya dan membawanya ke pemerintah? Tanya seorang pria kekar di samping Yang Deksian. Yang Deksian melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa pria kekar itu tidak perlu melakukan itu. Ia berjalan beberapa langkah ke depan dengan tongkatnya dan berhenti ketika tubuhnya hendak menyentuh pagar. Dia memandang Si Feng dan berkata perlahan, Si Feng, kan? Suaranya tua dan dalam. Meskipun Si Feng berasal dari desa Siuling, keluarganya jarang berinteraksi dengan penduduk desa. Apalagi setelah Bai Yui jatuh sakit dan kesulitan bangun dari tempat tidur, pada dasarnya keluarganya tidak lagi berinteraksi dengan penduduk desa. Jika Yang Deksian tidak mendengar orang menyebut Si Feng hari ini, dia hampir lupa bahwa ada keluarga seperti itu di desa. Apa yang salah? Si Feng memandang Yang Deksian dengan mata setengah menyipit dan bertanya dengan dingin. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kepala desa. Teriak-riak kekar itu dengan marah saat melihat sikap acuh-ta'acuh Si Feng. Benar, anak ini terlalu kasar. Berdasarkan cara dia memperlakukan kepala desa, menurut aturan desa, seharusnya kakinya dipatahkan. Benar, benar. Banyak orang menyuarakan persetujuannya. Yang Deksian mengangkat tangannya dan melambaikannya lagi, menandakan bahwa mereka harus diam. Penduduk desa melihat gerakan Yang Deksian dan kembali tenang. Yang Deksian memandang Si Feng lagi. Namun, karena dia telah berbicara kepada Si Feng dengan suara lembut, dan Si Feng tidak menghormatinya dengan wajah datar, wajah Yang Deksian menjadi dingin. Dia mengambil postur seorang atasan dan menunjuk ke arah kuda hitam di halaman dengan nada bertanya. Dia meninggikan suaranya dan bertanya, izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan kuda ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Si Feng menjawab dingin Yang Deksian dengan wajah datar, seolah semua orang berhutang uang padanya. Ketika Yang Deksian mendengar kata-kata Si Feng, dia akan meledak. Namun, dia marah dengan suara Si Feng yang setengah mati. Bajingan tua, kamu benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Daripada tidur di malam hari, kamu datang untuk melihat seekor kuda. Kamu menjadi semakin buruk. Anda, beraninya kamu. Yang Deksian sangat marah hingga dia membanting tongkatnya ke tanah. Di desa, dia adalah orang yang berbudiluhur dan bergengsi. Biasanya penduduk desa memperlakukannya dengan hormat. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Wajah lama Yang Deksian sudah memerah. Dia sangat marah ketika dia menunjuk Si Feng dan berteriak, kamu. Kamu, kamu mencuri kuda orang lain. Anda telah melakukan kejahatan serius. Menurut peraturan desa, tangan dan kaki Anda harus dipatahkan dan Anda harus dibawa ke petugas. Bajingan tua, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh berkata apapun yang kamu mau. Kapan kamu melihatku mencuri kuda orang lain? Menurut logi kamu, kamu memfitnahku. Bukankah aku harus memotong lidahmu dulu? Si Feng bertanya padanya sambil tersenyum dingin. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Tidak bisa dimaafkan. Saat ini, orang-orang di belakang Yang Deksian tidak tahan lagi. Orang ini berani menghina kepala desa dan menyebutnya tua. Ini merupakan rasa tidak hormat yang besar. Jika dia menghina kepala desa, dia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang babi. Tiba-tiba, enam pria kekar bergegas keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Si Feng, kemarahan mereka meluap ke langit dan bumi. Salah satu dari mereka berteriak, kamu sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu untuk makan. Jika kamu tidak mencuri kuda ini, apakah kamu membelinya? 7. Rakyat jelata yang miskin seperti kami tidak mampu membeli kuda tidak peduli seberapa keras kami berusaha. Anda mencuri seekor kuda dari keluarga yang kuat. Anda tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi Anda juga akan melibatkan seluruh desa. Kepala desa hanya ingin kamu menyerahkan kudanya dan mematahkan tanganmu sebagai hukuman kecil karena kamu masih muda dan cuek. Lalu dia akan membawamu ke rumahnya dan meminta maaf. Dia berharap pihak lain akan memaafkan Anda dan mengampuni Anda karena Anda tahu Anda salah. Namun Anda tidak hanya memahami niat baik kepala desa, tetapi juga berani menghinanya. Anda tidak peduli dengan hidup Anda sendiri, tetapi apakah Anda ingin membunuh kami semua? Seorang pria parubaya berbaju hijau keluar dari kerumunan di belakang yang deksian dan berteriak keras. Si Feng mengenali pria ini. Dia adalah satu dari sedikit orang di Siuling yang bisa membaca. Jika apa yang dia katakan itu benar, jika dia masih si Feng tua yang secara tidak sengaja mendapatkan seekor kuda, maka dia akan kehilangan tangannya. Kehilangan kedua tangan sama dengan kehilangan kemampuan untuk hidup. Dengan seorang ibu dan seorang adik perempuan yang sakit parah dan terbaring di tempat tidur, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Karena dugaan tak berdasar orang-orang ini, dia, ibunya, dan saudara perempuannya akan mati kelaparan. Memikirkan hal ini, wajah Si Feng menjadi semakin suram. Bang, pagar rendah itu dirobohkan oleh enam orang kuat itu. Kemudian mereka bergegas ke halaman dan terus berlari ke arahnya. Enam idiot, Si Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju. Kami penduduk desa Siuling selalu sederhana dan jujur. Kami belum pernah melihat pencuri seperti Si Feng. Masalah ini harus dihukum berat. Pukul dia setengah mati dulu. Yang Deksian berteriak dingin dari belakang. Di matanya, Si Feng sudah dalam keadaan setengah mati, dan bajingan ini adalah orang pertama di desa yang berani tidak menganggapnya serius. Jika dia tidak memukul Si Feng setengah mati, akan sulit untuk menenangkan kebencian di hatinya. Ah, jeritan terdengar. Yang Deksian merasa nyaman mendengarkannya. Sudut mulutnya perlahan melengkung seiring dengan jeritan. Kemudian Yang Deksian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ah, ah, ah. Ah, jeritan terus berlanjut. Yang Deksian melihat enam sosok kuat terbang mundur ke arahnya. Bang, 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 bang. Ada enam suara teredam seperti karung pasir yang jatuh ke tanah. Yang Deksian melihat enam pria kekar yang baru saja bergegas mendekat semuanya tergeletak di sampingnya. Ah, tanganku, tanganku patah. Ah, lenganku juga patah. Mereka berenam tergeletak di tanah, meratap seolah-olah mereka sangat kesakitan. Si Feng, sebaliknya, benar-benar tidak terluka. Dia tidak tampak seperti sedang berkelahi sama sekali. Saat ini, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Hasil ini sangat diluar dugaan Yang Deksian. Dia bingung dan tidak bisa sadar untuk beberapa saat. Ah, tidak baik. Yang Deksian tiba-tiba terbangun. Dia menemukan bahwa Si Feng semakin dekat dengannya. Dia hanya perlu beberapa langkah lagi untuk mencapainya. Melihat wajah muda dan lembut ini, giliran Si Feng yang tersenyum, wajahnya penuh keceriaan. Yang Deksian sangat ketakutan sehingga dia terus melangkah mundur. Dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Cepat, tangkap dia secepatnya. Jika kamu tidak menangkapnya dan meminta maaf padanya, seluruh desa akan terbunuh. Penduduk desa di belakang Yang Deksian juga terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Inilah enam orang kuat yang bekerja di ladang setiap hari. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Si Feng hanya dalam beberapa tarikan napas? Teriakan Yang Deksian menyadarkan mereka dari keterkejutannya. Namun saat ini, tidak ada yang berani naik. Enam orang kuat dikalahkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Penduduk desa lainnya mungkin tidak dapat bertahan hidup meskipun mereka bergegas bersama. Bahkan jika mereka bisa menang, siapa yang berani menjadi orang pertama yang terburu-buru? Dan Si Feng begitu kejam sehingga dia berani mematahkan tangan orang-orang yang bergegas. Mereka semua adalah petani, penopang keluarga mereka. Tanpa tangan mereka, apa yang akan terjadi pada hasil panen mereka? Bagaimana dengan ladangnya? Bagaimana dengan orang tua, istri, dan anak-anak mereka? Melihat tidak ada seorangpun yang maju, Yang Deksian berteriak kepada mereka, apa? Anda bahkan tidak mendengarkan saya sekarang. Apakah kamu masih berpikir akulah yang? Yang Deksian baru setengah menyelesaikan kalimatnya ketika dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekat. Dia menoleh dengan ngeri dan melihat tenggorokannya tercekik oleh tangan yang kuat. Mengikuti lengannya, dia melihat wajah muda dan mengejek itu. Kamu, lepaskan aku. Aku adalah kepala desa di desa Siuling. Kamu tidak bisa bersikap kasar padaku. Yang Deksian berteriak pada Si Feng. Haha, begitukah? Si Feng menyeringai. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengangkat Yang Deksian dari tanah. Ah, eh, eh. Wajah lama Yang Deksian memerah. Dia tampak kesakitan dan tidak nyaman. Kakinya terus menendang-nendang di udara. Tangannya dengan erat meraih pergelangan tangan Si Feng, mencoba menarik tangan Si Feng dari lehernya. Namun, tangan Si Feng seperti penjepit besi besar yang menjepit lehernya. Semakin dia menarik, semakin erat jadinya. Eh, eh, eh. Yang Deksian terus mengerang kesakitan, seolah dia akan mati. Meskipun Yang Deksian terlihat menyedihkan, Si Feng sama sekali tidak mengasihani lelaki tua ini. Dia menatap Yang Deksian dan berkata dengan dingin, ketika kamu ingin mematahkan tanganku dan memukuliku setengah mati, kamu seharusnya bersiap untuk dipukuli. Setelah mengatakan itu, Si Feng mengayunkan tangan kanannya ke bawah dan menghempaskan Yang Deksian ke tanah, menimbulkan awan debu. Ahem, ahem. Yang Deksian terbaring di tanah. Ahem, wajahnya kotor dan kotor, dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Dia pikir mimpi buruknya sudah berakhir. Saat hendak berdiri, tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, seperti baru saja dipukul palu yang berat. Ah, eh. Yang Deksian berteriak dengan sedih. Tenggorokannya tersumbat, dan seteguk cairan merah cerah muncrat dari mulutnya tak terkendali. Tubuhnya, Yang baru saja berdiri, jatuh kembali ke tanah. Si Feng menginjak punggung Yang Deksian dan mencibir, Aku belum memukulmu setengah mati, dan Aku belum mematahkan tanganmu. Menurutmu ini sudah berakhir. Mendesis. Mendesis. Suara orang yang terengah-engah terdengar dari depan. Lebih dari 20 penduduk desa yang tidak terluka saling memandang dengan cemas. Mereka semua melihat kelegaan di wajah masing-masing. Untungnya, mereka tidak terburu-buru maju secara impulsif. Tidak ada yang menyangka bahwa anak laki-laki kurus dan berpenampilan lemah dari keluarga si ini, yang biasanya pendiam dan jujur, akan menjadi begitu gagah berani dan kejam. Retakan. Kemudian, suara nyaring terdengar di malam yang sunyi. Jantung semua orang bergetar hebat. Ah. Kemudian Yang Deksian berteriak seperti babi yang disembelih lagi. Baru saja, orang-orang melihat si Feng mengangkat kakinya dan menginjak lengan kanan Yang Deksian. Suara garing tadi adalah suara patah tulang Yang Deksian. Angin malam bertiup. Orang-orang merasakan hawa dingin di punggung dan merinding di sekujur tubuh mereka. Retakan. Ah. Delapan. Setelah melumpuhkan tangan Yang Deksian, mata si Feng menjadi dingin saat dia menatap ke depan. Itu hanya sekilas, tapi membuat takut penonton dan membuat mereka mundur. Si Feng mencibir. Dia membalikkan tangan kanannya dan pedang panjang seputih salju muncul di tangannya dari cincin penyimpanannya. Dentang. Dia menikamkan pedang panjang itu ke tanah dan setengah dari pedangnya jatuh ke tanah. Lalu suara dingin si Feng terdengar di telinga semua orang. Mulai sekarang, pedang ini akan menjadi garisnya. Siapapun yang melewati garis ini akan mati. Siapapun yang melewati garis ini akan mati. Siapapun yang melewati garis ini akan mati. Suara dingin si Feng bergema di hati penduduk desa Siuling untuk waktu yang lama. Ketika penduduk desa sadar kembali, sosok muda itu telah menghilang di kegelapan malam. Ah. Kepala desa. Kepala desa. Tidak diketahui siapa yang berteriak lebih dulu, namun kerumunan itu meratap seolah ayah mereka telah meninggal. Mereka bergegas menuju Yang Deksian yang tidak sadarkan diri. Ada juga enam pria kuat tergeletak di tanah sambil mengerang. Karena mereka tergeletak di balik pedang, beberapa dari mereka saling memandang. Tidak ada yang berani maju. Salah satu dari mereka dengan cemas berteriak, Yang Santu, Lida Zhuang, cepat merangkak ke sini. Ketika dia keluar dan mengetahui bahwa kamu masih di sana, saya pikir dia benar-benar akan membunuhmu. Setelah malam ini, nama si Feng akan menyebar ke seluruh desa. Si Feng kembali ke rumah dan melihat meja kayu lusuh tidak jauh dari pintu. Ada lampu minyak di tengah meja, memancarkan cahaya redup. Di atas meja, ada sepiring sayuran hijau liar, dua mangkuk bubur, dan sebuah kepala kecil. Gadis kecil itu tertidur di atas meja. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Gadis kecil itu pasti lelah. Si Feng berjalan ke meja. Bubur di atas meja sangat encer dan masih mengepul. Si Ling mengisi mangkuk besar untuknya, tapi hanya setengah dari bubur yang tersisa di mangkuk kecil di depannya. Melihat mangkuk dan sumpit yang belum tersentuh di atas meja, sepertinya gadis kecil itu menunggunya kembali makan lalu tertidur lagi. Ah, gadis bodoh, si Feng menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati mengangkat si Ling dan berjalan ke tempat tidur tempat bayi Yui terbaring. Kalau capek, tidurlah dulu. Anda bisa makan ketika Anda bangun. Si Feng menempatkan si Ling di samping bayi Yui dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Kemudian dia berjalan menuju lubang yang setengah digali untuk menyelesaikan proyek yang belum selesai. Kembali ke sisi lubang, si Feng membungkuk dan mengarahkan tangannya lagi. Dengan poin terakhir, domain terikat yang dia siapkan saat dia pergi langsung rusak. Tiba-tiba, Evil Yinki yang tertekan melonjak seperti binatang buas dan menenggelamkan si Feng dalam sekejap. Ah, ini terasa enak sekali. Seluruh tubuhnya bermandikan aura pembunuh. Seni dunia bawah Yui diaktifkan, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyerap aura pembunuh. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dengan nyaman. Tiba-tiba, tubuh si Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia maju ke level lain dan menjadi murid bela diri bintang lima. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kecepatan naik levelnya di benua Tianheng. Si Feng tampaknya tidak peduli dengan peningkatan tersebut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia membungkuk, mengambil sekop lagi, dan terus menggali. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada harta karun di bawah tanah. Dia tidak sabar untuk melihat harta karun yin yang menyedihkan seperti apa yang terkubur di bawah tanah. Tangannya bergerak semakin cepat, dan aura pembunuh yang keluar dari lubang menjadi semakin berat. Si Feng tidak merasa lelah sama sekali. Semakin dia menggali, dia menjadi semakin bersemangat. Setelah menggali sekitar setengah meter, tiba-tiba dia mendengar suara, dentang. Sekop itu mengenai sesuatu yang keras. Karena si Feng menggunakan terlalu banyak kekuatan, lengannya sedikit mati rasa karena sok. Hmm, apakah saya menggalinya? Sambil mengerutkan kening, si Feng memegang sekop itu erat-erat lagi dan menatap ke bawah. Benda yang ditabrak sekop itu sepertinya adalah batu. Tidak, bukan itu. Si Feng merasakan dan menemukan bahwa batu itu bukanlah harta karun yang dia cari. Apakah masih di bawah sana? Bergumam, si Feng langsung melompat ke dalam lubang. Setelah mendarat, ia menggunakan sekop untuk menggali tanah yang menutupi batu tersebut, mencoba melihat gambar batu tersebut secara keseluruhan. Setelah beberapa saat, si Feng menemukan bahwa itu tampak seperti lempengan batu. Pada akhirnya, ketika semua tanah yang menutupi lempengan batu itu disekop, si Feng dapat memastikan bahwa itu adalah tutup peti mati batu. Menatap tutup peti mati di bawah kakinya, si Feng mengerutkan kening semakin dalam. Dia berjongkok, meletakkan tangan kanannya dengan lembut di atas tutup batu, dan merasakan benda di bawahnya. Kemudian alis si Feng berangsur-angsur mengendur, dan dia menjadi sedikit bersemangat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, mayat yin jahat. Ya, ini, perasaan ini tidak mungkin salah. Itu adalah mayat yin jahat. Haha, aku mencarinya di kehidupanku sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan menemukannya dalam hidup ini secara tidak sengaja. Si Feng menghela nafas dengan emosi, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tiba-tiba, si Feng terkejut, seolah dia menyadari sesuatu. Wajah bahagianya berangsur-angsur menjadi tenang, dan kemudian wajahnya menjadi semakin serius. Dia mengutup dalam hatinya, Sial, aku hampir lupa bahwa aku hanyalah seorang murid bela diri sekarang. Karena dia baru saja merasakan mayat yin jahat, si Feng sangat bersemangat hingga dia lupa tentang situasi saat ini. Jika dia masih menjadi kaisar Jeyu di kehidupan sebelumnya, menaklukkan mayat yin jahat akan semudah menggerakkan jarinya. Tapi sekarang, itu sangat berbahaya. Mayat yin dikuburkan di bawah tanah. Karena beberapa keadaan khusus, mereka tidak membusuk dalam waktu lama, dan karena mereka telah lama menyerap energi di bawah tanah, mereka bermutasi. Secara umum, kemungkinan terbentuknya yin kors sangat kecil, dan pertumbuhan yin kors yang normal terbatas. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, yin kors tingkat tertinggi yang pernah dilihatnya hanyalah tingkat keempat, yang setara dengan alam raja bela diri. Mayat yin jahat berbeda dari mayat yin normal. Menurut catatan kuno, umat manusia memiliki tubuh khusus yang disebut evil yin kors, yang merupakan yin kors paling jahat. Orang dengan mayat yin jahat tidak dapat hidup lebih dari 5 tahun. Mayat yin jahat mirip dengan tubuh gelap kaisar Jeyu yang telah dikembangkan si Feng di kehidupan sebelumnya. Namun, orang-orang dengan evil yin kors tidak dapat hidup lebih dari 5 tahun. Tapi setelah kematian, mayat mereka adalah mayat yin yang berharga. Mayat yin jahat yang telah lama menyerap energi di bawah tanah memiliki potensi tak terbatas dan bakat luar biasa. Mayat yin jahat yang tercatat dalam buku-buku kuno adalah pembangkit tenaga listrik di bawah langit, kaisar mayat tingkat ke-9. Karena bakat luar biasa dari mayat yin jahat dan potensi tak terbatas itulah si Feng takut akan hal itu saat ini. Keluarganya telah tinggal di sini setidaknya selama 15 tahun. Bahkan jika ia telah terkubur 15 tahun yang lalu dan telah bermutasi, setidaknya itu adalah mayat master yin tingkat ke-2. Ada perbedaan dua tingkat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah eksistensi yang sepenuhnya melampaui dirinya. Belum lagi jika ia berevolusi ke tingkat roh tingkat ke-3, tingkat raja tingkat ke-4, tingkat kaisar tingkat ke-5. Atau bahkan lebih kuat. Tapi sekarang dia telah mencapai langkah ini, menyerah bukanlah gaya si Feng. Bertarung. Jika aku mati, maka aku mati. Si Feng mengatupkan giginya dan berkata sambil mengepalkan tinjunya. Sampai saat ini, belum ada pergerakan apapun di dalam, artinya benda di dalamnya masih tertidur. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa si Feng tidak mundur. Si Feng mundur ke samping dan membentuk segel tangan yang aneh dengan tangannya. Segel tangan terus berputar, berubah, dan menciptakan lapisan ilusi. Di bawah bimbingan si Feng, Yin Qi yang menyedihkan yang awalnya bocor keluar dari peti batu semuanya berkumpul di atasnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa pusaran kecil seukuran batu kilangan telah muncul di atas kepala si Feng. 9. Babuk. Tiba-tiba, suara detak jantung terdengar di kegelapan malam. Luar biasa membosankannya. Babuk. 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 Berengsek. Wajah si Feng berubah. Dia mendengarnya dengan jelas. Suara itu berasal dari sarkofagus. Ledakan. Dengan suara keras, si Feng melihat tutup sarkofagus meledak. Kerikil beterbangan kemana-mana. Energi jahat Yin yang ganas itu seperti badai yang dahsyat. Dengan sarkofagus sebagai pusatnya, ia menyapu ke segala arah seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Si Feng terkejut. Dia buru-buru mengoperasikan Jiu Yu Underworld Art. Tubuhnya menghasilkan kekuatan isap yang kuat, menyerap semua energi jahat Yin yang kejam ke dalam tubuhnya. Jika energi jahat Yin yang kejam menyebar, si Ling dan Bayi Yui tidak akan mampu menahannya. Berengsek. Kenapa dia bangun jam segini? Keberuntunganku tidak seburuk itu. Saat ini, si Feng hanya ingin melompat dan mengutuk. Makhluk sialan itu tidak bangun lebih awal atau lebih lambat. Ia hanya harus bangun saat ini. Kali ini, dia pikir dia sudah selesai. Belum lagi menundukkan mayat iblis mutlak Yin, bahkan mempertahankan nyawa kecilnya pun merupakan sebuah masalah. Di tengah puing-puing yang berterbangan, wajah pucat perlahan muncul. Si Feng melihat bahwa itu adalah wajah seorang pria berusia 15 atau 16 tahun. Dia agak kurus, tapi sangat tampan. 15 atau 16 tahun. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ivel Yin Kors hanya bisa hidup selama 5 tahun? Si Feng mengerutkan kening. Pada saat ini, mayat Yin di sarkofagus perlahan-lahan duduk. Tidak ada satupun pakaian di tubuhnya. Matanya terbuka, tapi tampak linglung. Ada yang tidak beres. Lupakan saja. Pada saat ini, si Feng tidak bisa mundur lagi. Segel tangannya bergerak maju, dan pusaran air kecil di atas kepalanya menekan ke bawah, berguling menuju mayat Yin. Di bawah tekanan pusaran air, mayat Yin masih tampak kosong. Ia tidak menolak atau bergerak. Ia hanya duduk di sana, tidak bergerak. Ini membuat si Feng semakin penasaran. Apakah orang ini bodoh? Si Feng tidak pernah menduga situasi seperti ini. Mayat Yin yang dia lihat di kehidupan sebelumnya tidak cerdas dan sama ganasnya dengan binatang buas. Mereka akan menyerang makhluk hidup apapun yang mereka lihat, terutama yang digali dari dalam tanah. Ketika mereka diganggu dari tidur nyenyaknya, mereka akan menjadi sangat kejam. Dan mayat Yin di depannya terlalu jinak. Ia tidak menimbulkan suara apapun, ia sangat jinak sehingga sulit dipercaya. Pusaran itu berputar di sekitar mayat Yin dan secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya. Kemudian, karakter misterius berwarna putih seukuran jari, seperti kecebong muncul di dahinya, membuat wajah tampannya terlihat semakin jahat. Jika seseorang melihat lebih dekat pada karakter putih tersebut, mereka akan menemukan bahwa karakter tersebut mirip dengan karakter Kaisar Jeyu untuk kamu. Aku menundukkannya begitu saja. Hingga saat ini, Si Feng masih belum bisa mempercayainya. Namun, jejak jiwanya memang muncul di dahi Yin Kors. Rupanya, dia telah berhasil membentuk kontraktuan pelayan. Pikiran Si Feng bergerak dan mayat Yin langsung berdiri dari peti mati batu. Namun, Si Feng melihat bahwa mayat Yin ini berbeda dari mayat Yin lainnya. Wajahnya terlihat penasaran saat dia mengukurnya. Si Feng merasa mayat Yin ini memang aneh. Dia merasakan bahwa mayat Yin ini telah berevolusi menjadi mayat Yin tingkat spiritual tahap ketiga. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi, kontraktuan pelayan telah terbentuk. Mayat Yin ini berada di bawah kendali Si Feng selamanya dan tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Tiba-tiba, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih lagi. Yin Qi jahat yang kejam yang baru saja dia serap telah sepenuhnya dicerna dan diubah menjadi kekuatan neter Jeyu Murni didantiannya. Ini adalah ke-6 kalinya Si Feng bersinar dengan cahaya putih hari ini. Dia telah memasuki alam murid bela diri bintang 6. Meskipun Yin Qi menyedihkan yang dia keluarkan sekarang tidak sekeras ketika dia pertama kali keluar dari peti mati, itu masih cukup bagiku untuk maju menjadi murid bela diri bintang 9 sebelum fajar. Si Feng merasakan Yin Qi yang menyedihkan memancar dari mayat Yin dan berkata, Alasan mengapa ia begitu kejam ketika keluar dari peti mati adalah karena Yin Qi jahat telah terakumulasi dan dikompres di dalam peti batu selama bertahun-tahun. Ketika tutup peti mati pecah, semua Yin Qi jahat dilepaskan dalam sekejap. Itu sebabnya itu sangat spektakuler. Kali ini, Si Feng mendapat dua keuntungan besar. Dia tidak hanya mendapatkan petarung tingkat spiritual, tetapi dia juga mendapatkan harta karun budidaya Yin Qi jahat. Namun, semakin Si Feng melihat Yin Kors ini, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Sorot matanya terlalu manusiawi. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah mayat Yin. Evil Yin Qi yang dipancarkannya tidak sebanding dengan Yin Kors biasa. Itu pada dasarnya sama dengan Evil Yin Kors yang tercatat dalam buku-buku kuno. Namun, buku-buku kuno juga mencatat bahwa Yin Kors hanya bisa hidup selama lima tahun. Mungkin seseorang telah menggunakan metode yang menantang surga untuk mengubah nasibnya dan membantunya memperpanjang umurnya. Si Feng berbisik, tapi sayang sekali. Sejak zaman kuno, tubuh Yin jahat tidak bisa lepas dari kemalangan. Jika tubuh Yin dari tubuh Yin jahat tidak mati, dia bisa berlatih metode dunia bawah Jeyu saya dan kemudian berlatih tubuh dunia bawah Jeyu. Betapa menantangnya hal itu. Aku, aku, tidak, mati. Pada saat ini, wajah aneh yang menatap Si Feng tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya serak dan terputus-putus, seolah sudah lama tidak berbicara. Hem, Si Feng memandang mayat Yin dan mendengar suaranya. Si Feng bertanya, apakah kamu masih memiliki kenangan saat kamu masih hidup? Mayat Yin lahir setelah mayat seseorang bermutasi dan memperoleh kecerdasan. Namun, kecerdasan ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Itu seperti mengatakan bahwa meskipun itu adalah tubuh yang sama, itu adalah kehidupan yang berbeda. Aku, sebelum, kehidupan, mayat Yin masih bingung. Siapa dot aku dot aku dot aku, namong dot aku, Yin Kors memandang tangannya, seolah berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Si Feng mengerti, mayat Yin ini memang istimewa. Ia dapat memahami bahasa manusia, yang berarti ia masih memiliki beberapa kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Namun, kenangan itu pada dasarnya telah hilang dengan kematiannya. Si Feng merasakan bahwa jiwa di dalam tubuh ini sudah tidak ada lagi. Namun kehidupan ini masih merupakan kehidupan sebelumnya, sama seperti seseorang yang kehilangan ingatannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini terjadi pada mayat Yin. Namun, Si Feng segera merasa lega. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dipukuli sampai mati oleh Kaisar Beladiri. Tanpa diduga, dia bereinkarnasi. Tidak ada yang lebih aneh dari ini di dunia. Si Feng sangat beruntung kali ini. Karena mayat Yin ini masih mempertahankan sifat kemanusiaannya sehingga ia begitu patuh ketika keluar dari peti mati. Jika itu adalah mayat Yin biasa, dengan temperamen seperti binatang buas, ia akan mencabik-cabik Si Feng segera setelah ia bangun. Masa lalu itu seperti awan yang cepat berlalu. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Kamu akan dipanggil Yin Sa. Si Feng berkata dengan nada memerintah yang tidak mengizinkan siapapun menolak. Yin, Sa, Aku, Aku, Yin Sa masih menatap Si Feng dengan wajah kosong. Ikuti saja perintahku, kata Si Feng. Kemudian, sambil berpikir, tanah di bawah kakinya bergetar. Tiba-tiba, dua pilar tanah muncul, menyeret Si Feng dan Yin Sa dari lubang ke tanah. Pilar-pilar bumi hanya berhenti ketika mencapai ketinggian yang sama dengan tanah. Menatap dua pilar bumi, Si Feng menganggup puas. Mayat Yin jahat mutlak, tidak heran ia disebut kesayangan bumi. Menurut buku-buku kuno, mayat Yin jahat mutlak lahir dari bumi. Mereka dilahirkan dengan kekuatan magis bumi dan disebut kesayangan bumi. Baru saja, Si Feng menggunakan kekuatan magis bumi melalui Yin Sa dan sangat puas dengan hasilnya. Kemudian, dengan pemikiran lain dari Si Feng, tanah yang menumpuk di sekitar lubang tampak menjadi hidup dan otomatis jatuh ke dalam lubang. Hanya dalam beberapa napas, lubang yang Si Feng sibuk gali selama setengah malam semuanya terisi. Selain itu, di bawah kendali Si Feng, tidak ada jejak penggalian sama sekali. Ini, sungguh menakjubkan. Bahkan Si Feng mau tidak mau mengagumi keajaiban kekuatan magis bumi dari mayat Yin jahat mutlak. 10. Hmm, tiba-tiba, wajah Si Feng menjadi dingin. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan pedang panjang seperti salju yang dia tempatkan di luar pintu dengan jejaknya sendiri telah disentuh oleh seseorang. Beberapa orang di sini untuk mengadili kematian. Si Feng berkata dengan suara rendah. Sambil berpikir, tubuh iblis Yin tenggelam ke dalam tanah. Tanah di bawah kaki setan Yin menjadi seperti air. Setan Yin perlahan tenggelam ke dalam tanah, tidak meninggalkan jejak di tanah. Si Feng menoleh dan menatap Si Ling dan bayi Yui yang masih tidur nyenyak. Lalu dia berjalan keluar dari pintu. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Bulan bersinar terang di langit. Cahaya bulan yang redup menyinari, menutupi desa Si Ling dengan lapisan cahaya putih terang. Dari kejauhan terlihat damai dan tenteram. Bang! 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 Tiba-tiba tanah bergetar. Gila! Pusing! 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 Sekelompok orang menunggang kuda muncul di jalan pegunungan tidak jauh dari desa Si Ling, menimbulkan awan debu. Ada tiga orang yang memimpin. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah putih. Wajahnya sebening batu giyok, dan dia sangat tampan. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Dia membawa pedang panjang di punggungnya. Wajahnya tegas dan tenang. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih berjubah abu-abu. Di belakang mereka ada prajurit berpakaian seni bela diri. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Yang paling lemah di antara mereka adalah martial warrior. Haha! Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah pikirkan. Itu hanya untuk menangkap seorang murid bela diri. Mengapa dia mengirim begitu banyak tuan dari keluarga Hai? Bahkan paman Ren dan pengurus Yue ada di sini. Pemuda berjubah putih itu tertawa. Dia tidak peduli. Pemuda ini adalah putra ketiga dari keluarga Hai, kepala keluarga Hai, putra ketiga Hai Batian, Hai Ming. Dia adalah prajurit bela diri Samsung. Meskipun seorang murid bela diri bukanlah sebuah masalah, masalah ini sangat penting. Ini menyangkut kehidupan dan kematian keluarga Hai. Kepala keluarga Hai tidak ingin terjadi kecelakaan. Jika dia masih hidup, kita harus melihatnya. Dia, jika dia mati, kita harus melihat mayatnya. Pria parubaya di samping Hai Ming, Hai Ren, berkata. Dia adalah master bela diri bintang lima dan merupakan adik sepupu Hai Batian. Dia bisa dianggap ahli terkenal di Blue Moon City. Tes, paman Hai, kamu sedikit melebih-lebihkan. Itu hanya murid Sekte Angin Langit yang meninggal, itu saja. Jika Sekte Angin Langit ingin menghukum kita, kita hanya perlu memberi kompensasi kepada mereka dengan sejumlah uang atau harta. Bagaimanapun, keluarga Hai kami memiliki banyak hal, kami tidak akan dapat menggunakan semuanya bahkan dalam beberapa kehidupan. Apakah aku benar, pengurus Yue? Hai Ming berkata dengan nada meremehkan. Setelah mendengarkan kata-kata Hai Ming, Hai Ren diam-diam menggelengkan kepalanya dan tidak lagi berbicara. Meskipun bakat budidaya seni bela diri Hai Ming tidak buruk di kalangan generasi muda kota Blue Moon, di antara ketiga putra Hai Batian, Hai Ming adalah yang paling tidak berharga dan tidak berguna. Dia bermalas-malasan sepanjang hari, berkumpul dengan teman-temannya di bar dan rumah bordil. Menjadi katak di dalam sumur, dia tidak tahu seberapa besar dunia luar. Dia tidak tahu betapa menakutkannya Sekte Angin Langit, atau betapa bergensinya seorang alkemis peringkat dua. Seorang alkemis peringkat dua adalah sesuatu yang keluarga Hai tidak bisa tukarkan bahkan jika mereka menghabiskan seluruh kekayaan mereka. Masalah ini sangat penting. Tuan muda ketiga, sebaiknya Anda tidak jatuh cinta. Pria tua berambut putih yang mengenakan pakaian katun, Stewart Hai, menjawab dengan ekspresi bermartabat. Dia adalah pengurus keluarga Hai, dan bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Hai. Dia juga seorang master bela diri bintang sembilan puncak. Selain Hai Batian, dia adalah orang dengan budidaya tertinggi di keluarga Hai. Biasanya, bahkan keturunan langsung keluarga Hai akan menghormatinya. Semakin tua seseorang, semakin dia menjadi pemalu. Hai Ming bergumam dalam hatinya. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Meskipun dia adalah putra Hai Batian, jika Hai Batian tahu bahwa dia tidak menghormati Stewart Yue, Hai Batian pasti tidak akan melepaskannya. Sekelompok orang memasuki desa Siuling, dan di bawah pimpinan anggota keluarga Hai, mereka bergegas menuju rumah Si Feng. Dari jauh, mereka bisa melihat pedang panjang seputih salju milik Si Feng menusuk tanah di luar rumahnya. Mata Hai Ming langsung berbinar. Dengan lambayan cambuknya, dia memisahkan diri dari kelompoknya dan berlari ke depan. Ketika dia sampai di depan pedang, dia meremas perut kudanya dan berhenti. Dia membungkuk dan meraih pedang itu dengan tangan kanannya. Dengan hati-hati memeriksa pedangnya, wajah Hai Ming penuh kegembiraan. Dia tidak bisa menahan tawa, hahaha, itu adalah senjata dalam peringkat dua. Aku tidak menyangka itu menjadi senjata dalam peringkat dua. Jajaran senjata yang dalam sama dengan budidaya seniman bela diri. Mereka dibagi menjadi sembilan peringkat. Saat Hai Ming berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dia membalikkan kudanya dan memandang orang-orang keluarga Hai dengan ekspresi puas diri. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar dari belakang Hai Ming, siapa kamu? Seekor anjing yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Apakah pedang Ben Sao adalah sesuatu yang bisa disentuh oleh kaki anjingmu? Kamu mendekati kematian, kegembiraan dan rasa puas diri di wajah Hai Ming menghilang dalam sekejap. Itu digantikan oleh ekspresi memutar, menjadi ganas. Setelah berteriak, dia segera memutar kudanya dan melihat ke arah suara itu. Di kota Chang Yue, setiap orang yang melihatnya merasa hormat dan hormat. Sejak kecil, tidak ada yang berani menghinanya seperti ini. Dalam pandangan Hai Ming, seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun yang mengenakan pakaian kasar perlahan berjalan ke arahnya. Pakaian seperti ini membuatnya tampak seperti dari keluarga miskin. Beraninya dia menghinaku. Bagaimana dia bisa dihina oleh bajingan seperti itu? Semakin Hai Ming memikirkannya, dia menjadi semakin marah, terutama ketika dia melihat Si Feng berjalan santai. Hai Ming tidak sabar untuk bergegas dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia berteriak lagi, apakah kamu bajingan bernama Si Feng itu? Hari ini, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Dalam benak Hai Ming, ada banyak cara kejam untuk menyiksa Si Feng. Dia mengatupkan giginya dan menepuk punggung kudanya dengan ekspresi garang. Kuda di bawahnya merasakan sakit dan berlari ke depan. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Hai Ming berteriak dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, orang-orang di belakang Hai Ming juga telah tiba. Seseorang terpisah dari kerumunan dan ingin membantu Hai Ming menangani Si Feng. Pada saat ini, Stewart Yue mengulurkan tangan dan menghalangi jalan orang tersebut. Dia berkata, tidak perlu pergi. Dia hanya seorang murid bela diri. Biarkan Tuan Muda bersenang-senang. Lakukan saja tugasmu. Iya, jawab orang itu. Keluarga Hai juga tahu bahwa pihak lain hanyalah seorang murid bela diri. Alasan mengapa mereka mengirimkan begitu banyak orang adalah karena masalah ini melibatkan terlalu banyak orang. Mereka takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dalam perjalanan ke sini, Stewart Yue sudah mengatur segalanya. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri. Sekarang setelah mereka tiba di tujuan dan melihat pembunuh yang ingin ditangkap oleh kepala keluarga Hai, 23 prajurit keluarga Hai memacu kudanya dan secara bertahap mulai menyebar. Mereka mengatur diri mereka dalam lingkaran besar dan mengepung Si Feng di tengah. Di dalam hati keluarga Hai, murid bela diri yang berani-yang berani menyinggung keluarga Hai sudah tidak dapat melarikan diri. Si Feng menutup mata terhadap apa yang dilakukan prajurit keluarga Hai. Dia berhenti dan sedikit mengangkat kepalanya. Melihat Hai Ming yang ganas berlari kencang di atas kudanya, Si Feng menyeringai dengan jijik, seolah sedang melihat badut. Tangan kanannya membentuk jari pedang. Tiba-tiba, cahaya putih menyala di ujung jarinya. Si Feng berteriak dengan suara rendah, pedang Ki Yu Ming. Bersamaan dengan teriakan itu, dia mengarahkan jari pedangnya ke depan. Pedang Ki Putih langsung keluar dari ujung jari Si Feng. Cahaya putih melesat melintasi kehampaan yang gelap gulita dan terbang menuju Hai Ming, yang sedang berlari kencang di atas kudanya. Pada saat ini, wajah prajurit keluarga Hai berubah drastis. Melepaskan energi asal dan membentuk pedang Ki. Ini, ini hanya bisa dilakukan oleh prajurit bela diri. Mungkinkah pemuda ini menyembunyikan kultivasi aslinya? Pemuda ini tidak boleh dibiarkan hidup. Pramugara Yue berkata kepada Hai Ren di sampingnya. Sebagai master bela diri bintang 9, dia jelas bisa melihat bahwa Si Feng hanyalah murid bela diri bintang 6. Agar seorang murid bela diri dapat melepaskan energi asal, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda ini sangat berbakat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu dari sejuta orang seperti itu, selama dia tidak mati sebelum waktunya, akan menjadi eksistensi yang mendominasi di benua Tianheng. Terima kasih telah menonton!